Cersil api di Bukit Menoreh Jili tempat puluh lima. Dengan darah yang bergelora mereka telah bertekad untuk merebut Padukuhan Induk Tanah Perdikan Menoreh. Mereka harus merebut kembali pusat pemerintahan yang selama ini telah diduduki oleh Ki Tambakwadi. Bagaimanapun juga, agaknya tempat itu berpengaruh pula bagi rakyat Menoreh yang berada agak jauh dari Padukuhan Induk itu. Ki Arga Pati ternyata benar-benar ingin ikut pula di dalam barisan, meskipun ia harus berada di atas punggung kuda. Pada saat terakhir ia menolak untuk duduk di atas sebuah tandu. Aku sudah menjadi semakin baik, katanya. Adalah lebih baik bagiku berada di atas punggung kuda daripada di atas tandu seperti seorang perempuan. Tetapi bagi luka ayah, aku kira lebih baik ayah berada di dalam tandu, berkata pandan wangi. Ki Arga Pati menggeleng, aku akan duduk di atas punggung kuda. Tetapi aku minta satu-dua orang memegang kendali kudaku, supaya aku tidak bernafsu untuk memacunya. Gembala tua yang mengobati luka-lukanya pun tidak dapat merubah pendiriannya, sehingga karena itu, maka ia berpesan, tetapi hati-hatilah, Ki Gede. Luka itu pernah kambuh dan bahkan agak parah. Jangan sampai luka itu kambuh kembali. Ki Gede harus selalu ingat akan hal itu. Ya, ya. Aku akan selalu ingat. Demikanlah ketika gelap malam mulai merabat tanah perdikan menoreh, maka mulailah hujung dari pasukan menoreh keluar dari regol induk, didahului oleh beberapa orang petugas sandi yang harus mengamat-amati jalan. Maka merayaplah sebuah pasukan seperti seekor ular raksasa yang keluar dari lubang persembunyiannya, menjalar di sepanjang jalan menuju ke padukuhan induk. Setiap hati dari setiap orang yang berada di dalam pasukan itu telah bertekad untuk memilih satu di antara dua. Merebut kembali padukuhan induk itu atau mati di peperangan. Bagi mereka sudah tidak akan ada pilihan lain. Kalau mereka gagal merebut padukuhan induk, maka kekalahan itu akan mencerminkan kehancuran yang bakal mereka alami di saat-saat mendatang. Seandainya mereka terpaksa mundur dan bertahan di belakang peringori itu pula, maka pada saatnya kitambak wadi pun akan menjadikan padukuhan itu perapian raksasa yang akan membakar mereka. Karena itu, maka pertempuran kali ini adalah pertempuran yang menentukan. Kekalahan yang terjadi pasti akan semakin menghapus kepercayaan rakyat menoreh terhadap kemampuan para pengawalnya. Dengan demikian maka hari-hari yang mendatang sama sekali tidak akan berarti apa-apa lagi. Namun demikian, masih juga ada di antara mereka yang sempat berkelakar meskipun sambil berbisik. Tetapi ada juga di antara mereka yang memandang setiap bayangan di sekitarnya dengan wajah yang tegang. Paman, berkata warahasta kepada Kerti, supaya pasukan ini tidak segera diketahui lawan, maka sebaiknya beberapa orang harus mendahului di samping petugas-petugas Sandi. Mereka harus membungkam setiap gardu peron dan di sepanjang jalan menuju ke padukuhan induk itu. Ya, pasukan itu memang sudah tersedia. Sametta juga telah memerintahkan beberapa orang mempersiapkan diri. Kapan mereka akan kita lepaskan? Kalau kita telah melampaui bulak di depan kita itu, aku sendiri akan memimpin mereka. Kenapa kau? Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berat. Aku kurang percaya kepada anak-anak itu. Kalau tugas ini gagal, maka pasukan lawan akan mendapat kesempatan untuk mempersiapkan diri mereka. Dengan demikian maka korban akan menjadi semakin banyak berjatuhan. Sebaiknya bukan kau, Warahasta. Perang kali ini harus menentukan. Kita pun harus berbuat dengan sesungguh hati. Apakah artinya segala usaha yang pernah kita lakukan kalau pada saat terakhir kita akan gagal? Kerti mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menyadari pentingnya tugas itu. Tetapi kenapa Warahasta sendiri yang harus pergi mendahului? Bagaimana, Paman Dasaku Warahasta? Kau sudah cukup banyak berbuat. Belum, Paman. Aku harus menunjukkan bahwa kehadiranku di atas tanah ini ada gunanya. Bukan sekedar hanya memperbanyak jumlah jiwa saja. Tugas kita masih banyak. Aku sangsi, apakah aku akan dapat ikut seterusnya? Hikerti terbelalak. Jangan berkata begitu. Tetapi Warahasta justru tersenyum. Katanya, ah, sebaiknya kita tidak berbicara tentang hal-hal yang kita ketahui. Yang pasti, para peronda itu jangan mendapat kesempatan memberikan tanda apapun juga. Aku akan membawa kelompok yang sudah tersusun itu. Kerti menggelengkan kepalanya. Tetapi ia berkata, berkatalah kepada Samekta. Samekta yang dapat mengambil keputusan. Ya, sahut Warahasta sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku akan menemuinya. Aku ingin menunjukkan sesuatu kepada tanah ini. Aku adalah putra tanah perdikan menoreh. Warahasta pun kemudian meninggalkan Kerti. Beberapa langkah ia mendahului sekelompok pengawal, kemudian ditemuinya Samekta sedang berjalan bersama gembala tua itu. Aku akan mendahului pasukan, berkata Warahasta. Hisa Samekta mengerutkan keningnya. Aku akan memimpin langsung kelompok yang sudah tersusun untuk membungkam setiap gardu perondan yang akan kita lalui. Ah, desah Samekta, bukan kau. Kau masih mempunyai tugas-tugas lain yang lebih penting. Aku tahu, tetapi sebelum sampai saatnya pasukan ini menebar dalam gelar, aku akan sudah berada kembali di tempatku. Tetapi itu terlampau berbahaya bagimu, aku tidak mau gagal. Aku minta izin. Samekta mengerutkan keningnya. Agaknya Warahasta berkeras untuk melakukan tugas itu. Sehingga karena itu, Samekta tidak dapat mencegahnya lagi. Tetapi kau harus berhati-hati. Tentu, tetapi apabila maut memang sudah merabaku, apa boleh buat, hus, desis Samekta. Jangan mengigau. Warahasta tertawa. Adalah sesuatu yang jarang dilakukannya. Tetapi kali ini memang benar-benar tertawa. Aku akan pergi. Berapa orang yang sudah siap di dalam kelompok itu? Sepuluh. Jawab Samekta. Bagus. Berapa orang petugas Sandi yang menyertai kami? Tiga. Terima kasih. Di ujung bulat itu kita akan berpisah. Aku akan mendahului, menengok setiap gardu yang mungkin ada di sepanjang jalan ini. Warahasta tidak menunggu jawaban Samekta. Langsung ia meninggalkannya, menemui sekelompok pengawal pilihan yang akan mendahului pasukan ini, bersama beberapa orang petugas Sandi. Kemana raksasa itu bertanya Gupala sambil berbisik kepada Gupita. Gupita mengerutkan keningnya. Ia mendengar serba sedikit pembicaraan Warahasta dengan Samekta yang berjalan beberapa langkah di depannya bersama gurunya. Kegardu-gardu. Supaya pasukan ini sama sekali tidak diketahui oleh induk pasukan kita Mbakwadi. Sulit. Aku yakin bahwa salah seorang dari mereka akan sempat menyentuh tanda bahaya. Apapun caranya. Dengan demikian kita malah memberitahukan kehadiran kita sebelumnya. Gupita tidak segera menyaut. Sekilas dilihatnya Warahasta yang seakan-akan terbenam ke dalam gelapnya. Hilang. Gupita tiba-tiba saja menjadi berdebar-debar. Warahasta termasuk salah seorang pemimpin dari pasukan pengawal menoreh. Sebaiknya ia tidak usah pergi melakukan tugas yang berbahaya itu. Ia dapat menugaskan seseorang yang mempunyai kelebihan dan orang lain, namun tidak perlu seorang pemimpin. Gupala, berkata Gupita, Warahasta seharusnya tetap berada di dekat Samekta dan Kerti sebelum gelar ini menebar di muka padukuhan induk itu. Karena itu, biarlah orang lain saja yang melakukan tugasnya sekarang, mendahului menyergap gardu-gardu peronda. Gupala mengerutkan keningnya, biarlah mereka mengurusinya. Hus, desis Gupita, kita ikut bertanggung jawab atas keselamatan seluruh pasukan. Lalu, apakah kita akan melarangnya? Bukan begitu maksudku. Sebaiknya kita berdua sajalah yang pergi, malas. Higupita membelalakan matanya. Kenapa malas? Kalau kau malas berbuat sesuatu, tidur saja di gardu itu. Gupala menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya gelap malam yang membayang di hadapannya. Wah hasta telah tidak tampak lagi, hilang di telan malam, di antara bayangan-bayangan hitam yang bergerak-gerak di sepanjang jalan. Bagaimana dengan guru berkata Gupala? Kita akan minta izin. Baiklah, jawab Gupala kemudian. Biarlah kita orang-orang buangan ini sajalah yang diumpankan kepada para peronda itu. Jangan mengingau. Gupala tidak menjawab. Keduanya pun kemudian mendekati gurunya. Dengan berbisik Gupita kemudian menyatakan maksudnya, menyusul warah hasta. Mereka berdualah yang akan menggantikan pekerjaannya mendahului pasukan ini bersama beberapa orang untuk menyergap gardu-gardu peronda. Gurunya menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia menjawab, Kalau pimpinan pasukan pengawal tidak berkeberatan dan mempercayai kalian, aku pun tidak berkeberatan. Tetapi hati-hatilah. Tidak saja dalam tugas itu, tetapi juga caramu menyampaikan maksud itu kepada warah hasta. Guru sajalah yang mengatakannya kepada kisah mekta, gurunya mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, baiklah. Gembala tua itu pun kemudian bergeser beberapa langkah mendekati samekta dan menyampaikan maksud kedua anak-anaknya. Aku berterima kasih, berkata samekta, tetapi kalian kurang mengenal daerah ini. Tugas yang dilakukan oleh kelompok ini adalah tugas yang berat, yang harus didasari atas pengenalan yang sempurna atas daerah yang akan dilaluinya. Mereka akan menyusup lewat jalan-jalan yang bukan seharusnya. Tetapi bukankah anak-anak itu tidak sendiri? Dalam keadaan yang memaksa, mungkin mereka harus menebar. Tetapi anak-anakku adalah gembala yang sudah terlampau sering menyusur tempat-tempat yang tersembunyi. Apalagi kedua anak-anakku tidak terikat di dalam pasukan dan apalagi pimpinan. Samekta mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, baiklah. Tetapi hati-hatilah, ia berhenti sejenak, lalu, tetapi mungkin sekali hurahasta tidak mau menarik dirinya. Jika demikian biarlah ia pergi. Agaknya hatinya sedang dirisaukan oleh sesuatu. Karena itu sebaiknya ia tidak diganggu. Namun kedua anak-anakmu harus berusaha memperingatkannya, bahwa apabila gelar telah dibuka, ia harus sudah berada di dalam barisan. Gembala tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun di dalam hati ia bertanya, bagaimana kalau hurahasta tidak berhasil tetapi gembala itu tidak mengucapkannya. Nah, suruhlah anak-anakmu itu pergi bersama hurahasta. Tetapi jangan berselisih di depan medan. Aku titip anak muda itu. Aku tahu, bahwa anak-anakmu jauh lebih baik dari raksasa yang sedang kecewa itu. Gembala tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia bertanya, kenapa anggur hurahasta kecewa? Tidak. Tidak apa-apa, jawab Samekta dengan serta-merta. Orang tua itu pun tidak bertanya lagi. Gupala yang mendekatinya sudah mendengar sebagian terbesar dari pembicaraan itu, sehingga ketika gurunya mendekatinya ia berkata, Jadi, kami diperkenankan menyusul pasukan itu? Pergilah. Tetapi hati-hatilah. Jangan membuat keributan yang dapat menghancurkan seluruh pasukan ini. Kesalahan yang kecil dari kalian mungkin akan dapat membunuh peluhan jiwa manusia. Dan kau harus mempertimbangkannya. Bukan hanya jiwamu sendiri. Gupala mengerutkan keningnya. Ia mengerti apa yang dimaksud oleh gurunya. Ketika kemudian ia berpaling kepada Gupita, maka anak muda itu pun sedang menatapnya. Huh, kakang Gupita menyalahkan aku pula agaknya, desisnya di dalam hati. Pergilah dan ingat, hati-hatilah dalam menghadapi setiap persoalan, pesan gurunya. Baik, guru, jawab keduanya hampir bersamaan. Maka keduanya pun kemudian melangkah di sisi barisan yang masih juga berjalan maju itu untuk menyusul rahasta. Mereka sadar, bahwa tugas itu termasuk tugas yang sulit. Kalau mereka tidak dapat melakukannya dengan baik, sehingga satu atau dua orang dari para peronda itu sempat lolos, atau menyentuh alat-alat yang dapat memberikan tanda apapun, maka justru yang terjadi akan sebaliknya. Kehadiran mereka akan segera diketahui oleh lawan. Warahasta, berkata Gupita ketika mereka telah berhadapan, aku mendapat pesan dari kisah Mekta, bahwa aku berdua ditugaskan untuk membantu kelompok ini. Warahasta mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak segera menjengjawab. Ditatapnya wajah kedua anak-anak muda itu berganti-ganti, seakan-akan ingin melihat langsung ke dalam pusat jantung mereka. Gupala dan Gupita pun menjadi berdebar-debar pula. Mereka menduga-duga bagaimakah tanggapan anak muda yang bertubuh raksasa itu. Dan sejenak kemudian mereka mendengar Warahasta bertanya, kenapa Paman Samet tak mengirimkan kalian kemari? Gupita menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya, perintah yang sebenarnya adalah menggantikan kau di dalam tugas kelompok ini, karena menurut pertimbangannya, kau sangat diperlukan di dalam saat-saat terakhir. Kau harus memegang pimpinan langsung. Sedang tugas ini dapat dilakukan oleh orang lain yang tidak begitu diperlukan. Oh, tiba-tiba Warahasta tertawa, jadi kau sangka bahwa orang yang berada di dalam kelompok ini harus mati. Dan kau menganggap bahwa aku pun pasti akan mati pula? Gupita menjadi ragu-ragu sejenak. Kemudian jawabnya, bukan begitu. Tetapi kemungkinan untuk itu memang ada. Kemungkinan untuk hidup dan kemungkinan untuk mati sama besarnya. Aku sudah tahu. Dan aku pun tidak akan ingkar meskipun aku akan mati sekalipun. Mati untuk tanah ini. Memang mati di dalam perjuangan dapat memberikan kebanggaan. Tetapi kau diperlukan. Kembalilah kepada kisah Mekta. Katakan bahwa aku akan tetap berada di dalam kelompok ini. Sebentar lagi kita akan melampaui bulak ini, dan aku akan segera memisahkan diri, mendahului perjalanan kalian. Gupita terdiam sejenak. Ia memang tidak melihat kemungkinan bahwa Warahasta akan bersedia meninggalkan kelompok itu dan kembali kepada Samekta. Karena itu maka akan sia-sialah apabila ia berusaha memaksanya. Maka Gupita itu pun kemudian berkata, kami hanya dapat menyampaikan pesan itu. Selebihnya kami tidak mempunyai wewenang apapun. Meskipun demikian, kisah Mekta telah menugaskan kami untuk berada di dalam kelompok ini. Aku tahu, aku tahu. Kisah Mekta memang lebih percaya kepada kalian daripada kepadaku. Soalnya bukan karena aku diperlukan di dalam gelar yang akan kita pergunakan, tetapi karena kisah Mekta menganggap bahwa kalian akan lebih berhasil di dalam tugas ini. Gupala yang selama itu berusaha membatasi dirinya, untuk tidak berkata sepatah pun juga supaya ia tidak salah ucap, menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia memandang wajah anak muda yang bertubuh raksasa itu, namun kemudian dilontarkannya pandangan matanya ke dalam gelapnya malam. Gupita tidak segera dapat menjawab. Ia memang harus berhati-hati. Ternyata anak muda yang bertubuh raksasa ini sangat berasa. Dan karena kedua anak-anak muda itu tidak menjawab, Warahasta berkata selanjutnya, kemudian terserahlah kepada kalian. Aku tetap memimpin kelompok ini. Kalau kalian ingin ikut serta, maka kalian akan berada di bawah perintahku. Kalau tidak, kembalilah kepada kisah Mekta. Katakan bahwa aku tetap berada di sini. Gupala mengerutkan keningnya. Bagaimana sikap Warahasta itu sudah merupakan pembangkangan. Seandainya ia menjadi pemimpin yang lebih tinggi, maka ia pasti akan mengambil tindakan. Apakah dengan demikian aku akan disebut kurang bijaksana bertanya Gupala di dalam hatinya. Gupala mengerutkan keningnya ketika ia mendengar Gupita berkata, Kami berdua akan tetap berada di dalam kelompok ini. Kami memang ditugaskan demikian sambil menyampaikan pesan. Apakah pesan itu akan kau lakukan atau tidak, terserahlah kepadamu. Warahasta mengerutkan keningnya. Namun kernudianya mengangguk-anggukan kepalanya, Baik. Kau berada di dalam pasukan kecil ini. Aku tahu bahwa kalian mempunyai ilmu yang cukup baik. Dan itu akan sangat berguna bagi tugas ini. Kami harus melakukan penyergapan dengan tiba-tiba dan membinasakan para peronda. Ya. Kami akan tetap berada di dalam pasukan ini. Tetapi kami kira, kami tidak perlu berbuat terlampau kasar. Yang penting adalah melumpuhkan dan membungkam mereka. Bukan membinasakan. Persetan istilah yang kau pergunakan. Bukan sekedar istilah. Maksudku, mereka tidak perlu dibunuh. Warahasta mengerutkan keningnya. Jadi bagaimana? Gupita menarik nafas dalam-dalam. Tanpa dikehendakinya ia sudah terlibat dalam suatu pembicaraan tentang pelaksanaan tugas kelompok kecil itu. Maksudku, mereka dapat diikat tanpa membunuhnya. Warahasta tertawa berkepanjangan, sehingga tubuhnya berguncang-guncang. Oh, kau adalah manusia yang paling baik di dunia. Kau telah menjunjung tinggi peri kemanusiaan di atas kepalamu. Berbahagialah kau dan adikmu yang gemuk itu. Gupita dan Gupala saling berpandangan sejenak. Bahkan orang-orang lain di dalam kelompok itu pun menjadi heran melihat tingkah laku Warahasta. Meskipun mereka juga berkeberatan mendengar pendapat Gupita, namun mereka juga merasa aneh terhadap Warahasta. Mereka belum pernah melihat raksasa itu berbuat demikian. Hi, Gupita, bertanya Warahasta, apakah kau belum pernah perang sebelum kau berada di atas tanah perdikan ini? Gupita heran mendengar pertanyaan itu. Tanpa sesadarnya ia menjawab, Sudah. Oh, apakah kau tidak pernah melihat, bahwa di dalam peperangan kadang-kadang kita harus membunuh lawan? Gupita tidak menjawab. Sekilas dipandanginya wajah Gupala. Wajah itu terasa aneh baginya. Dan bahkan Gupala itu berbisik, Kau lah yang aneh kakang. Gupita menarik nafas. Tetapi ia tidak menjawab. Akulah pimpinan kelompok ini. Setiap orang harus tunduk kepada perintahku. Kalian harus menyergap setiap gardu perondan dan membinasakan semua isinya. Begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak mendapat kesempatan, Warahasta berhenti sejenak, Lalu, nah, kita sudah sampai di ujung bulat. Bersiaplah. Kita akan segera memisahkan diri, Mendahului pasukan ini dan melihat gardu di depan kita yang terdekat, Sambil mengamati kemungkinan petugas-petugas sandilawan di sepanjang jalan. Gupala dan Gupita saling berpandangan sejenak. Namun mereka tidak dapat berbuat lain. Kalau mereka tetap akan berada di dalam pasukan itu, Mereka memang harus tunduk kepada perintah Rahasta. Sementara itu orang-orang lain dalam kelompok kecil itu pun telah bersiap pula. Mereka telah sampai di ujung sebuah bulat. Sebentar lagi mereka akan memasuki sebuah pategalan. Di seberang pategalan yang tidak begitu luas itu terdapat sebuah padesan kecil. Di pategalan itu terdapat gardu pengawasan, berkata Rahasta, Karena itu pasukan ini harus berhenti sejenak. Kita akan melihat apakah yang ada di dalamnya. Rahasta kemudian memerintahkan pasukan itu berhenti sambil mengirimkan seorang penghubung kepada Samekta, Memeritahukan bahwa ia telah melepaskan diri Mendahului seluruh pasukan. Gupala dan Gupita akhirnya turut juga bersama pasukan kecil itu. Mereka mengharap bahwa mereka berdua dapat membantu anak muda yang bertubuh raksasa itu apabila diperlukan. Kelompok itu kemudian berjalan dengan hati-hati menuju ke ujung pategalan. Menurut pengenalan mereka, di pategalan itu terdapat sebuah gardu kecil. Tetapi biasanya orang-orang kita bakwadi tidak mempergunakannya. Mereka berada di dalam gardu yang lebih besar, di seberang pategalan itu. Di antarai oleh beberapa kotak sawah yang sempit, di mulut sebuah padesan kecil. Meskipun demikian, mereka memerlukan melihat gardu kecil itu apabila secara kebetulan ditunggui oleh dua atau tiga orang setelah pasukan kita bakwadi menderita kekalahan. Pasukan kecil itu berhenti beberapa langkah dari gardu itu, dibalik gerumbul-gerumbul dan semak-semak pategalan. Seorang petugas Sandi dengan sangat hati-hati merayap maju. Namun ternyata gardu kecil itu memang kosong. Agaknya kita bakwadi atau orang-orangnya, memang tidak memperhitungkan bahwa pasukan menoreh akan menyusul mereka. Sebab menurut kita bakwadi, luka ki argapati menjadi agak parah. Tanpa ki argapati, pasukan menoreh tidak akan mampu berbuat banyak. Tetapi di gardu di depan pasti ada beberapa orang petugas, desis rahasta. Pasti, jawab salah seorang petugas Sandi. Mari kita lihat, kemudian katanya kepada salah seorang petugas Sandi itu pula, suruh pasukan kisah mektamaju perlahan-lahan. Tetapi mereka tidak boleh keluar dari pategalan ini, supaya tidak dapat dilihat oleh seseorang yang seandainya kebetulan berada di sawah di depan pategalan ini. Petugas itu pun kemudian meninggalkan rahasta kembali ke induk pasukan, sementara kelompok kecil itu merayap semakin maju. Mereka tidak berjalan di atas jalan yang membelah beberapa kotak sawah di antara pategalan dan padesan di depan. Tetapi mereka turun ke dalam parit dan sambil membungkut-bungkut menyusur maju mendekati padesan. Di belakang tanggul mereka kemudian berhenti, untuk mengawasi keadaan. Mereka sudah melihat lamat-lamat beberapa berkas sinar lampu yang menerobos dari dinding-dinding rumah menyentuh di daunan. Dan tiba-tiba sejauh rahasta menggeram, perseptan dengan penduduk padesan itu. Mereka pun merupakan bahaya bagi pasukan ini. Dan mereka pun memang termasuk orang-orang yang sama sekali tidak kita perlukan lagi. Kenapa tanpa sesadarnya Gupita bertanya? Mereka sama sekali tidak mempedulikan perjuangan kami. Selagi kami berprihatin di dalam sarang-sarang tikus, mereka tetap saja tinggal dengan nyamannya di rumah masing-masing dikawal oleh pasukan Sidanti. Sungguh menyakitkan hati, warahasta berhenti sejenak, kemudian, apakah tidak sepatasnya kalau mereka dibinasakan pula? Berlebih-lebihan, sahut Gupita. Sebenarnya mereka pun telah membantu kita. Bukankah di antara mereka telah menyerahkan bahan-bahan makanan dan barang-barang lain yang kita perlukan? Hanya satu dua orang saja. Tetapi sebagian besar dari mereka adalah penghianat-penghianat. Jangan dinilai begitu. Kehadiran mereka telah memberikan perlindungan kepada orang-orang yang bersedia membantu kita. Mereka merupakan tabir yang dapat dipergunakan oleh mereka yang membantu kita sebagai tempat persembunyian. Dengan mereka, maka orang-orang yang membantu kita tidak akan segera dikenal. Tetapi tanpa mereka, maka tidak ada seorang pun yang berani memberikan apa saja yang kita perlukan. Warahasta mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab. Namun kemudian diperintahkannya seseorang untuk mengintai gardu di ujung lorong. Seorang petugas Sandi pun kemudian merangka dengan hati-hati mendekati pada San itu. Kemudian menyusur dinding batu yang ditumbuhi lumut, mendekati gardu di mulut desa, langsung merupakan regol masuk. Ternyata mereka pun kurang berwaspada karena mereka sama sekali tidak akan menduga bahwa pasukan lawan telah merayap semakin dekat. Meskipun mereka masih juga bangun, namun mereka tidak banyak menaruh perhatian terhadap keadaan di sekeliling mereka. Mereka saling berbicara dan berkelakar. Tetapi, petugas Sandi itu masih melihat seorang dari mereka berjalan hilir mudik di Mukargol. Sejenak ia mencoba melihat keadaan. Dari mana kelompok kecil itu harus mendekat. Dari mana mereka akan menyergap dan bagaimana mereka dapat segera membungkam para petugas itu. Meskipun petugas Sandi itu tidak dapat melihat orang-orang yang berada di dalam gardu, namun ia dapat menduga bahwa orang-orang itu tidak lebih dari enam atau tujuh orang. Setelah ia menemukan kesimpulan, maka segera ia pun kembali ke kelompok kecil itu dan dengan beberapa petunjuk, dibawanya kelompoknya maju mendekat dengan hati-hati sekali. Kelompok itu akhirnya berhasil berada beberapa langkah saja di samping regol yang sekaligus merupakan gardu penjaga. Pintunya masih terbuka lebar, dan seorang dari mereka masih juga berjalan hilir mudik dengan senjata telanjang di tangan. Wahasta mengerutkan keningnya. Ia tampak sedang memikirkan care yang paling baik berdasarkan pengamatan petugas Sandi itu. Lamat-lamat mereka masih mendengar orang-orang di dalam regol itu bergurau. Seseorang di antara mereka telah mengumpat-umpat di sela-sela suara tertawanya. Mereka harus dibungkamu untuk selama-lamanya, geram murahasta yang berjongkok melekat dinding batu. Hi, kemarilah, desis murahasta memanggil Gupala. Gupala memandang wajah Gupita sejenak. Ketika ia melihat Gupita menganggukan kepalanya, maka ia pun merayap mendekat. Tugasmu adalah menyergap orang yang berjalan hilir mudik itu. Kami akan segera menyerbu ke dalam regol. Sebagian akan masuk meloncat dinding batu ini dan menyerang dari dalam, supaya tidak seorang pun sempat melarikan diri. Sekali lagi Gupala memandangi wajah Gupita, dan sekali lagi Gupita menganggukan kepalanya. Baiklah, jawab Gupala kemudian. Nah kau, berkata warahasta kepada Gupita, bersama lima orang, kalian meloncat dinding ini, dan menyergap dari dalam. Ya, jawab Gupita. Aku akan berada di luar bersama Gupala. Aku akan memberikan tanda. Kalau kalian mendengar suara cengkerik berderik dua kali berturut-turut, kalian harus siap. Kemudian kalian akan mendengar aba-abaku untuk menyergap serentak. Gupita menganggukan kepalanya. Cepatlah, bersama lima orang. Gupita tidak menjawab lagi. Tetapi ia berdesis, Ayo, siapakah di antara kalian yang akan mengikuti aku meloncati dinding batu ini? Beberapa orang kemudian bergerak serentak, bergeser mendekatinya. Tetapi justru hampir semuanya. Yang lain tinggal di sini, perintah Rahasta. Akhirnya Gupita mendapatkan kawan-kawannya. Dengan hati-hati mereka satu demi satu meloncati padar batu yang cukup tinggi. Tetapi ternyata mereka adalah anak-anak muda yang berkemauan dan bertekad baja. Meskipun mereka mengalami sedikit kesulitan, bahkan ada di antaranya yang bagian dadanya terluka dan berdarah, namun mereka berhasil memasuki padukuhan itu. Sakit bertanya Gupita kepada kawannya yang terluka di dadanya. Ah tidak apa-apa. Hanya lecet sedikit ketika kakiku terlepas dari injakan. Gupita mengangguk-angguk. Kemudian katanya, kita harus mendekat, supaya kita tidak terlambat. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepala mereka. Dan mereka pun kemudian mengikuti Gupita yang merangkak maju mendekati regol. Semakin dekat, suara mereka menjadi semakin jelas. Agaknya mereka mencoba mengusir kantuk mereka dengan berbicara, berbantah dan bergurau. Bahkan di bagian. Dalam regol itu, tampak sebuah perapian dan sebuah belanga di atasnya. Agaknya mereka merebus makanan atau menanak nasi untuk makan mereka di malam nanti, supaya mereka tidak kehabisan tenaga dan teridur. Gupita yang merangkak semakin dekat, menjadi semakin berhati-hati karenanya. Kini ia tidak dapat memberi aba-aba lagi, sehingga karena itu ia hanya dapat memberikan tanda-tanda dengan tangannya. Di luar dinding batu, Warahasta pun berbuat serupa. Ia merangkak semakin dekat diikuti oleh para pengawal. Sedang Gupala merayap mendahului mereka. Dengan hati-hati ia berusaha untuk mencapai jarak sedekat-dekatnya, supaya apabila Warahasta memberikan perintah, ia langsung dapat menyergap orang itu tanpa memerlukan waktu terlampau panjang. Sejenak kemudian terdengar suara cengkerik berderik dua kali berturut-turut. Tetapi ternyata suara cengkerik itu agak terlampau keras sehingga menumbuhkan kecurigaan pada penjaga yang sedang berjalan hilir mudik di muka regol sehingga langkahnya terhenti. Dengan dahi yang berkerut-meruti pandanginya arah suara cengkerik yang aneh terdengar di telinganya itu. Warahasta pun melihat sikap pengawal yang mendebarkan jantung itu. Apalagi ketika pengawal itu justru beberapa langkah mendekat. Gupala benar-benar berusaha menahan nafasnya. Penjaga itu hanya beberapa langkah saja berdiri di depannya dengan termangu-mangu. Sedang kawan-kawannya yang berada di dalam regol masih saja berkelakar dan berbantah tanpa ujung dan pangkal. Dalam ketegangan itulah tiba-tiba Warahasta berdesis, Sekarang, Gupala, orang yang berdiri termangu-mangu itu mendengar juga desiswa Hasta. Tetapi ia tidak sempat berpikir tentang suara itu. Ia tidak menyangka bahwa justru dari muka hidungnya, seseorang meloncat menerkam leharnya. Penjaga itu memang tidak sempat berteriak. Tetapi sebuah dengus perlahan telah terdengar dari dalam regol, disusul oleh hentakan-hentakan kaki. Hanya sebentar, kemudian terdiam. Warahasta menjadi tegang melihat sergapan yang hanya beberapa kejapan matu itu. Betapapun juga ia terpaksa mengakui, bahwa Gupala memang seorang yang mempunyai kekuatan luar biasa. Namun sejenak kemudian ia menyadari keadaannya. Ternyata beberapa orang di dalam regol itu telah mendengar sesuatu. Suara mereka yang riuh tiba-tiba terputus dan dengan tergesa-gesa beberapa orang berloncatan sambil menggenggam senjata masing-masing. Hampir terlambat, desis Gupala di dalam hatinya. Tetapi ia masih menunggu perintah Warahasta. Dan perintah itu pun menyusul beberapa saat kemudian. Warahasta pun kemudian memberikan aba-aba untuk menyergap orang-orang yang sedang keluar dari dalam regol itu. Orang-orang itu pun terkejut bukan kepalang. Mereka tidak mendapat kesempatan untuk mempersiapkan diri mereka. Tiba-tiba saja mereka telah diserang dari dalam dan dari luar regol bersama-sama. Apalagi di antara para penyerang itu terdapat Gupala dan Gupita. Warahasta memang tidak memerlukan waktu terlampau banyak. Orang-orangnya segera menguasai keadaan. Orang-orang yang sesaat yang lalu masih berkelakar, kini terbaring diam tanpa bergerak sama sekali. Gupita melihat mayat-mayat yang terbujur lintang di tanah itu dengan hati yang berdebar-debar. Semua orang yang berada di dalam regol itu memang telah terbunuh mati. Agaknya Warahasta dan orang-orangnya sama sekali tidak bermaksud untuk membiarkan mereka hidup. Ketika Gupita memandang adik seperguruannya, tampaklah anak yang gemuk itu tersenyum lucu kepadanya. Gupita menarik nafas dalam-dalam. Orang-orang yang dipukulnya sehingga pingsan itu pun ternyata telah mati pula. Ia tidak tahu siapakah yang teah menusuk dadanya dengan sebilah pedang. Gupita mengangkat kepalanya ketika ia mendengar suara Warahasta datar, Terima kasih. Kalian telah melakukan tugas kalian sebaik-baiknya. Kini kita akan maju lagi. Di ujung lorong ini, di mulut padu Kuhan, pasti ada juga beberapa orang penjaga. Mereka pun harus kita binasakan pula. Sekali lagi Gupita menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak kuasa untuk menjagahnya. Meskipun hal itu tidak sesuai dengan keinginannya, namun ia harus membiarkannya terjadi. Bahkan adik seperguruannya itu pun telah melakukannya dengan senang hati. Sementara itu seorang penghubung telah dikirimnya pula untuk memberitahukan apa yang telah terjadi. Kemudian bersama yang seorang lagi, yang telah dikirimnya lebih dahulu, harus menggabungkan dirinya di gardu di mulut lorong yang lain. Demikianlah mereka pun kemudian merayap maju. Di dalam gelapnya bayangan pepohonan yang rapat di jalan padu Kuhan, mereka mendekati gardu penjagaan di ujung lorong itu. Seorang petugas sandi yang berjalan di paling depan tiba-tiba terhenti. Beberapa langkah ia mundur mendekati Rahasta. Kemudian dengan isyarat diberitahukannya bahwa di hadapan mereka ada seseorang yang berjalan ke arah mereka. Rahasta pun kemudian memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk berhenti dan melekat dinding batu di sebelah menyebelah jalan. Meskipun ada kemungkinan bahwa orang yang berjalan itu dapat melihat mereka, namun orang itu tidak boleh mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Agaknya orang itu memang tidak bercuriga apapun. Ia berjalan saja sambil berlenggang. Namun tiba-tiba ia membelalakan matanya ketika seseorang tanpa diketahui dari mana datangnya melomcat dan menerkamnya. Ia menyadari keadaannya ketika sudah terlambat. Sepasang tangan bagaikan jari-jari besi telah mencekik leharnya. Sejenak kemudian gelap malam pun menjadi semakin kelam, dan nafasnya pun putus karenanya. Hurahasta menarik nafas dalam-dalam sambil mengibaskan tangannya. Demikian tangannya terlepas, orang itu pun kemudian terjatuh seperti sebatang kayu. Lemparkan kebalik pagar batu, perintah Hurahasta kepada salah seorang anak buahnya. Gupita yang melihat mayat itu menahan gejolak di dalam dadanya. Orang itu adalah seorang tua yang sudah tidak bertenaga dan sama sekali tidak bersenjata. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata di dalam hatinya, ini adalah salah satu wajah peperangan. Orang ini sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi atas dirinya. Dan kematiannya pun sama sekali tidak berarti apa-apa. Namun yang lebih pahit lagi baginya adalah, bahwa Hurahasta sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas peristiwa itu. Dengan jantung yang berdenyut semakin cepat, Gupita menyaksikan mayat itu diangkat dan dilemparkan begitu saja kebalik pagar batu di pinggir jalan. Kita melanjutkan perjalanan ini. Hati-hati. Mungkin kita akan bertemu dengan seseorang lagi, berkata Hurahasta kemudian. Tanpa dapat menahan diri lagi Gupita menyahut, tetapi orang-orang semacam ini sama sekali tidak terbahaya. Hurahasta memandang wajah Gupita dengan tajamnya. Kemudian jawabnya, kau sangka orang-orang semacam ini tidak mempunyai mulut. Aku menyadari. Tetapi orang setua itu tidak akan banyak dapat berbuat. Apakah tidak ada jalan lain daripada membunuhnya? Ah, kau, Geram Hurahasta. Aku tidak sempat berpikir di dalam keadaan serupa ini. Kalau setiap prajurit dan pengawal berbuat seperti kau, maka peperangan yang manapun tidak akan dapat diselesaikan. Gupita tidak menjawab lagi. Sementara itu Gupala mendekatinya sambil berbisik. Memang kau benar-benar aneh, kakang? Gupita menggigit bibirnya. Namun ia tidak dapat ingkar dari dera perasaannya. Meskipun demikian ia tidak menjawab lagi. Cepat, kita maju ke gardu di depan. Tanpa keragu-raguan dan pertimbangan-pertimbangan yang cengeng, perintah Hurahasta selanjutnya. Maka pasukan kecil itu pun kemudian maju lagi. Lebih cepat dari semula. Semakin lama menjadi semakin dekat dengan gardu di mulut lorong. Lihat, apakah yang ada di dalam gardu itu, perintah Hurahasta kepada salah seorang anak buahnya. Orang itu pun kemudian mendekati gardu dengan sangat hati-hati. Di dalam gardu itu ada beberapa orang, tetapi berbeda dengan gardu yang pertama. Orang-orang di dalam gardu itu lebih tidak berhati-hati. Mereka menganggap bahwa penjagaan di gardu pertama cukup kuat, dan mereka sama sekali tidak bermimpi bahwa beberapa orang telah berhasil mendekat, meskipun sebagian dari mereka benar-benar telah terhidur. Tidak lebih dari lima orang, berkata orang itu kepada Hurahasta. Apalagi sebagian dari mereka telah terhidur. Hurahasta mengangguk-anggukan kepalanya. Cepat. Mereka harus kita selesaikan pula. Kelompok kecil itu pun semakin mendekat. Dan tiba-tiba saja Hurahasta membawa anak-anak muda di dalam kelompok itu dengan serta-merta menyergap. Tidak seorang pun yang sempat turun dari gardunya. Bahkan yang sedang tertidur pun tidak sempat bangun untuk selama-lamanya. Hurahasta menarik nafas panjang. Pedangnya yang basah oleh darah disarungkannya. Kemudian dengan nada rendah ia berkata, kita menunggu mereka yang sedang menghubungi induk pasukan. Kemudian kita akan semakin dekat dengan padukuhan induk. Kelompok kecil itu pun sejenak mendapat kesempatan untuk beristirahat. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian atas mayat-mayat yang masih terbaring di dalam gardu. Sesaat kemudian maka para petugas yang menghubungi induk pasukan telah menggabungkan diri kembali. Dengan demikian maka kelompok kecil itu segera meneruskan tugas mereka mendahului untuk merambas jalan. Pasukan induk telah maju, lapor petugas itu. Warahasta mengangguk-anggukan kepalanya. Bagus, katanya, semakin cepat kita mulai akan menjadi semakin baik. Tetapi setiap kali pasukan induk itu harus menunggu isyarat kita. Ya, Warahasta kemudian terdiam sejenak. Mereka akan segera melalui sebuah padesan lagi. Warahasta tahu benar bahwa di padesan itu pasti terdapat tidak hanya dua buah gardu perondan, karena desa itu agak lebih besar. Ada tiga jalan memasuki desa itu, berkata salah seorang petugas Sandi. Ketiganya pasti diisi oleh pengawal-pengawal yang lebih baik dari pengawal di gardu kedua. Setidak-tidaknya mereka adalah pengawal-pengawal setingkat dengan pengawal-pengawal di gardu pertama, sehingga kita tidak akan dapat mengharapkan mereka tertidur nyenyak. Sebenarnya mereka tidak berbeda. Tetapi para peronda di gardu kedua agak kurang berhati-hati. Itulah kesalahannya. Bukan karena kemampuan mereka lebih rendah dari gardu pertama. Demikian juga agaknya orang-orang di gardu depan nanti, petugas itu berhenti sejenak. Tetapi kita dapat mengharap bahwa mereka pun lengah. Kelompok kecil itu merayap semakin dekat. Seperti yang sudah mereka lakukan, maka petugas Sandilah yang lebih dahulu mendekati mulut lorong. Orang itu sudah cukup banyak mengenal daerah ini dan bahkan di sekitarnya. Sebagai anak menoreh, ia sudah terlalu sering bermain-main di tempat ini. Memang mereka tidak sedang tidur, bisik petugas Sandi itu kepada Wurahasta, tetapi mereka tidak lebih dari lima orang. Wurahasta menganggukan kepalanya. Dengan isyarat dibawanya pasukannya mendekat. Kemudian seperti seekor kucing menerkam tikus mereka menyergap orang-orang di dalam gardu itu. Ternyata perhitungan Wurahasta tepat. Orang-orang ini lebih sigap dari orang-orang yang berada di gardu-gardu yang terdahulu. Tetapi karena jumlah mereka tidak lebih dari lima orang, maka mereka tidak berhasil menghindarkan diri dari terkaman maut. Apalagi seragapan itu datang begitu tiba-tiba tanpa mereka duga-duga lebih dahulu. Tanpa melepaskan korban, kelompok itu telah berhasil membinasakan tiga kelompok peronda. Dan kini mereka merayap maju lagi. Seperti seekor harimau yang sedang. Mengintai sarang kelinci. Berapa kali saja harimau itu menangkap kelinci, namun harimau itu tidak akan menjadi kenyang sama sekali. Ternyata di desa itu terdapat tiga gardu peronda. Dan isi dari ketiga gardu itu pun mengalami nasib serupa. Meskipun di gardu ketiga, salah seorang anggota kelompok yang dipimpin oleh Wurahasta itu terluka di pundaknya. Jalan telah terbuka, geram Wurahasta. Kita tinggal melintasi bulak panjang dan sebuah desa. Kemudian sebuah bulak pendek yang tidak berarti. Di bulak pendek itulah kita akan menyusun gelar. Terlampau dekat, tiba-tiba salah seorang pengawal menyaut. Wurahasta menggeleng, tidak. Tidak terlampau dekat. Selama kita menyusun gelar di bulak pendek itu, ada kemungkinan, bahwa kedatangan kita diketahui oleh pengawas. Tetapi kita akan segera siap untuk menyerang mereka. Bukankah lebih baik, apabila dengan tiba-tiba saja kita menyergap seperti gardu-gardu peron dan ini? Wurahasta menggelengkan kepalanya. Sambil menengadahkan dadanya ia berkata, kita mempunyai banyak kelebihan dari lawan. Dada Gupita berdesir mendengar jawaban itu. Agaknya kemenangan-kemenangan kecil di sepanjang jalan ini membuat Wurahasta terlampau berbangga. Karena itu, ia menjadi cemas pula. Gupala yang tidak pernah membuat terlampau banyak pertimbangan itu pun merasakan, bahwa Wurahasta merasa dirinya terlampau cakap untuk memimpin pasukan. Namun Gupala tidak mencoba berbuat apapun. Kalau terjadi perselisihan di antara mereka, maka keadaan pasti akan menjadi kalut. Dan gurunya hanya dapat menyalahkannya. Marilah kita lintasi bulak ini dengan mengangkat kepala. Kita telah membinasakan lima kelompok peronda, dalam waktu yang singkat, berkata Wurahasta kemudian. Raksasa itu tidak menunggu jawaban siapapun. Segera ia melangkah menyusur jalan yang terbentang di tengah-tengah tanah persawahan yang luas. Gupita yang melihat tingkah laku Wurahasta merasa wajib untuk memperingatkannya demi keselamatan seluruh pasukan, tidak hanya sekedar kelompok kecil ini. Maka dengan hati-hati ia berkata, kita harus tetap memperhitungkan kemungkinan pengawasan di tengah-tengah bulak ini. Wurahasta berpaling. Jawabnya, aku sudah tahu. Aku mempunyai pengalaman yang cukup. Aku kira jauh lebih banyak dari seorang gembala, karena aku adalah pemimpin pengawal tanah perdikan. Jawaban itu sama sekali tidak disangka-sangka. Karena itu, terasa sesuatu bergetar di dalam dada Gupita dan apalagi Gupala. Namun keduanya tidak menyaut. Mereka berjalan saja di belakang Wurahasta. Gupita menjadi berprihatin karenanya. Namun Gupala menjadi acuh tidak acuh. Suara Wurahasta dianggapnya seperti desa wangin malam yang lewat menyentuh telinganya. Kalau aku mendengarkannya, maka aku berniat untuk menjawabnya, berkata Gupala di dalam hatinya. Dan mulut ini rasa-rasanya sudah terlampau gatal. Karena itu, lebih baik aku tidak mengerti apa yang dikatakannya. Dan kelompok itu pun merayap maju terus di antara tanah persawahan. Semakin lama semakin jauh ke tengah bulak yang panjang. Mereka dengan penuh tekat menyerahkan segenap hidup mereka kepada kewajiban yang sedang mereka lakukan. Namun dengan demikian, bukan berarti bahwa mereka sedang membunuh diri. Namun agaknya kita Mbak Wadi dan Sidanti memang tidak memperhitungkan kemungkinan itu. Meskipun mereka tidak menjadi lengah, dan menempatkan para peronda di tempatnya, tetapi agaknya orang-orang yang bertugas itu tidak mendapat peringatan keras, bahwa kemungkinan itu akan dapat terjadi. Menurut perhitungan kita Mbak Wadi, Ki Arga Pati pasti masih belum dapat bangkit dari pembaringannya. Meskipun kita Mbak Wadi sudah mengambil keputusan untuk secepatnya menggempur benteng peringori itu dan menjadikannya karang abang, namun ternyata para pemimpin pengawal tanah perdikan menoreh berbuat lebih cepat lagi. Mendahului hari yang telah ditentukan oleh Ki Tam Mbak Wadi. Samekta, pemimpin tertinggi yang kali ini diserahi pasukan di samping Ki Arga Pati sendiri yang sedang terluka itu, tidak dapat membayangkan, apalagi memperhitungkan dengan tepat, berapakah kekuatan lawan. Sebagai gambaran dipergunakannya kekuatan Ki Tam Mbak Wadi yang dibawa langsung menyerang pemusatan pasukannya yang terakhir. Mudah-mudahan Ki Tam Mbak Wadi belum dapat menghimpun orang menoreh yang masih bertebaran di padukuhan-padukuhan kecil. Dengan janji-janji yang membubung setinggi awan, mereka yang ragu-ragu akan menjadi mudah terpikat. Apalagi ternyata selama ini Ki Gede menoreh hanya bersembunyi saja di balik pagar peringori itu, berkata Samekta di dalam haitinya. Jika demikian, maka jumlah pasukan Ki Tam Mbak Wadi akan segera bertambah. Meskipun mereka bukan orang-orang yang terlatih baik, namun pada umumnya setiap laki-laki di menoreh, mampu menggenggam senjata. Samekta mengerutkan keningnya. Apa yang dilihatnya di sepanjang jalan adalah permulaan yang baik bagi pasukannya. Kelompok yang dikirimkannya mendahului induk pasukan ternyata telah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Meskipun jumlah pasukan Ki Tam Mbak Wadi menjadi berlipat, namun seragapan yang tiba-tiba akan membuat mereka bingung, desis Samekta. Mudah-mudahan kita akan segera berhasil. Sekilas dipandanginya Gembala Tua yang berjalan beberapa langkah di sampingnya. Sekali-kali tumbuh keraguan-raguan di dalam hatinya. Apakah orang ini benar-benar dapat dipercaya untuk melawan Ki Tam Mbak Wadi? Sementara itu induk pasukan menoreh itu pun maju terus melintasi jalan berdelebu. Langit yang kehitam-hitaman ditaburi oleh bintang-bintang yang gemerlapan. Namun tiba-tiba terasa betapa tanah perdikan ini telah benar-benar terbakar dalam suatu pertentangan di antara keluarga sendiri. Samekta menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, Warahasta tersenyum sambil menengadahkan kepalanya. Dengan garangnya ia berkata, Para peronda di desa itu pun akan segera binasa. Hati-hatilah, desis Gupita dengan serta-merta. Aku sudah cukup mengerti, Bentakurahasta, kau tidak perlu setiap kali menggurui aku. Tetapi kita sudah terlampau dekat dengan padesan di depan kita. Para peronda di dalam gardu itu akan melihat bayangan kita di hadapan layar kebiruan langit yang terang, Sahut Gupita. Persetan, jawab Warahasta, Kalau kau menjadi ketakutan, kembalilah. Gupita adalah seseorang yang selama ini selalu berusaha menahan dirinya. Demikian juga pada saat itu. Betapa dadanya menjadi bergetar, Namun ia tidak menanggapinya dengan perasaan. Kita akan langsung menyergap gardu di mulut lorong itu, Geram Warahasta. Gupita menahan geletar jantungnya. Namun agaknya sikap Warahasta itu telah menumbuhkan keheranan, Tidak saja pada Gupita dan Gupala, Namun akhirnya para pengawal menoreh sendiri pun menjadi haran. Seorang petugas Sandi yang berada di dalam kelompok kecil itu segera berkata, Tetapi dengan demikian kita telah kehilangan kewaspadaan. Sebaiknya kita melakukannya dengan hati-hati seperti yang baru saja terjadi. Bukankah kita berhasil dengan baik? Kera itu ternyata adalah kera yang sebaik-baiknya. Kita bukan pengecut, Jawab Warahasta, Pengecut yang hanya berani menyergap lawan tanpa beradu dada. Bukan. Bukan sikap pengecut, Jawab petugas Sandi itu. Tetapi kita memang seharusnya berhati-hati di peperangan. Aku akan maju terus lewat jalan ini. Kemudian kita akan bertempur dengan orang-orang yang ada di dalam gardu itu. Kita baru akan dapat dikatakan berhasil dengan baik apabila dengan beradu dada kita dapat membinasakan mereka. Gupita mengerutkan keningnya. Dan ia melihat Warahasta menengadahkan kepalanya sambil berdesis, Lihatlah bintang-bintang yang gemerlapan di langit. Mereka akan menjadi saksi bahwa malam ini seorang pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan menoreh yang bernama Warahasta telah berhasil menunaikan tugasnya dengan sempurna. Tugas seorang lelaki jantan. Bukan seorang pengecut. Dengan demikian apabila kita berhasil maka kita baru dapat disebut sebenarnya pahlawan, Warahasta berhenti sejenak. Namun tiba-tiba semua orang menahan nafasnya ketika Warahasta itu seolah-olah berbicara kepada bintang-bintang di langit, Hi, bintang gemintang. Apabila kita tidak bertemu lagi besok malam, maka kalian akan mengenangkan jasaku atas tanah perdikan ini. Kalian akan melihat bahwa aku bukan pengecut. Bukan orang yang sama sekali tidak berharga seperti yang kalian sangka selama ini. Orang-orang yang berada di dalam kelompok itu saling berpandangan sejenak. Tetapi tidak seorang pun yang berbicara. Sementara itu Warahasta sambil tertawa kecil berkata kepada mereka, Nah, kita akan menyergap dari depan. Ingat, kita adalah laki-laki. Gupala yang terheran-heran pula mendekati Gupita sambil berbisik, Hi, apakah Warahasta menjadi gila? Hus, desis Gupita. Tetap pikir ini memang sangat berbahaya, tetapi menyenangkan, desis Gupala. Aku sependapat. Ah, kau pun telah menjadi gila pula. Gupita menjadi jengkel melihat Gupala malahan tersenyum. Dipandanginya wajah Gupita yang berkerut-merut. Namun Gupala tidak berkata sesuatu. Tetapi Gupita pun menyadari, bahwa ada perbedaan tanggapan atas sikap Warahasta dan Gupala, meskipun keduanya ingin memergunakan cara yang sama. Warahasta yang dimabukan oleh kemenangan-kemenangan kecil itu merasa dirinya menjadi terlampau cakap untuk melakukan tugasnya. Sedang Gupala hanya sekedar terdorong oleh jiwanya yang kadang-kadang menggeletak tanpa dapat dikendalikan. Ia memang selalu ingin mengalami sesuatu yang dasyat. Gupala sama sekali tidak puas melakukan penyergapan atas orang-orang yang sedang tidur atau setengah tidur. Mengejutkan mereka, dan sebelum mereka berbuat sesuatu, orang-orang di dalam pasukannya telah berebutan menghunjamkan pedangnya. Apakah menariknya perkelahian serupa itu katanya di dalam hati? Gupita menarik nafas. Tetapi ia tidak dapat mencegah pelompok ini berjalan terus semakin mendekati mulut padesan di depan mereka. Warahasta, berkata Gupita kemudian, bukan berarti bahwa kita takut menghadapi mereka beradu dada, tetapi apabila tiba-tiba mereka membunyikan tanda bahaya, maka seluruh tugas kita akan gagal. Warahasta mengerutkan keningnya. Yang pengecut sama sekali bukan kita. Tetapi kalau orang-orang di dalam gardu itulah yang pengecut, akibatnya kitalah yang akan mengalaminya. Pimpinan tertinggi pasukan menoreh akan menganggap bahwa kita tidak mampu melakukan tugas kita. Warahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan tiba-tiba ia mengeram, itulah susahnya kalau kita tidak yakin bahwa kita akan berhadapan dengan laki-laki jantan. Dan pengecut yang demikian akan lari sebelum kita bertemu pandang. Sebagian dari mereka akan segera memukul tanda-tanda bahaya sebelum melihat jumlah lawan yang mereka hadapi. Bagus, jawab warahasta yang dengan demikan dapat mendengar keterangan Gupita, sebagian dari kalian harus berlindung. Kalian akan berjalan di sepanjang parit, dan yang sebagian akan menyusup di antara batang-batang jagung. Aku akan berjalan di atas jalan ini seorang diri. Kenapa bertanya Gupita? Aku akan datang dari depan. Dan aku kira mereka tidak akan segera memukul tanda-tanda apabila mereka hanya melihat aku seorang diri. Gupita menarik nafas dalam-dalam. Tetapi itu akan jauh lebih baik dari rencana warahasta semula. Demikianlah ketika mereka telah menjadi semakin dekat maka warahasta segera memerintahkan pasukannya untuk memecah. Katanya kemudian, aku akan mulai dengan perkelahian. Kalian harus segera menyergap dari arah masing-masing. Jangan diberi kesempatan sama sekali untuk memberikan tanda apapun. Kentongan atau panah api atau panah sendaran. Para pengawal di dalam kelompok kecil itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun para petugasan disaling berpandangan sejenak. Tetapi mereka kemudian mengangguk-anggukan kepala mereka pula. Meskipun demikian salah seorang dari mereka bertanya, Apakah tidak sebaiknya aku melihat lebih dahulu, apa saja yang terdapat di dalam gardu? Tidak perlu. Seandainya ada 10 atau 15 orang, apakah kalian takut? Bukan takut. Nah, kalau begitu, kita akan melakukannya dengan caraku. Seandainya di dalam gardu itu ada 10 orang, kita masih mempunyai beberapa kelebihan. Bukanlah kita semuanya lebih dari 10 orang. Seandainya jumlah mereka lebih banyak, Bukankah kalian juga tidak akan takut seandainya 1-2 di antara kalian harus melawan lebih dari seorang? Jawaban berahasta itu sama sekali bukan yang dimaksud oleh petugas Sandi itu. Karena itu ia mencoba menjelaskan, bukan soal takut atau berani. Tetapi setiap kali kita akan kembali kepada persoalan tanda-tanda seperti yang dikatakan Gupita tadi. Kalau satu saja di antara mereka sempat membunyikan tanda-tanda itu, maka gagalah seluruh tugas kita. Itu akan tergantung kepada kemampuan kita, sahuturahasta. Seandainya ada di antara mereka yang sempat membunyikan atau memberikan tanda apapun juga, itu berarti kalau kita memang tidak mampu. Dan jika demikian jangan mengharap bahwa kalian akan disebut pahlawan. Petugas itu sama sekali tidak puas dengan jawaban berahasta, seperti juga Gupita. Tetapi berahasta tiba-tiba sudah menjadi seorang yang keras kepala. Agaknya ia ingin benar-benar menjadi seorang pahlawan. Ia ingin menutup kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi pada dirinya. Ia harus dapat merebut perhatian pandan wangi, bahwa ia adalah seorang pahlawan. Bukan seorang yang sama sekali tidak berdaya melawan anak muda yang gemuk itu. Karena itu, maka tidak ada yang lebih baik dilakukan oleh para pengawal itu selain mematuhi perintah bahasta. Sebagian segera turun ke parit di sebelah jalan itu, parit yang mengairi tanah persawahan. Sambil terbungkuk-bungkuk mereka berjalan maju, di balik batang-batang ilalang dan pagar jarak yang tumbuh di pinggir parit. Sedang yang lain segera menyusup di antara batang-batang jagung di seberang jalan. Sedang umrah hasta, seperti yang direncanakannya sendiri, berjalan dengan dada tengadah di sepanjang jalan menuju ke mulut desa di depan. Anak muda yang bertubuh raksasa itu berjalan dengan tegapnya. Sekali-kali ditatapnya langit yang digayuti oleh bintang-bintang yang gemerlapan. Dipandanginya bauran bintang di langit itu dengan seksama, seolah-olah tidak akan pernah berjumpa lagi untuk selama-lamanya. Wah hasta menarik nafas dalam-dalam. Sekali-kali ia mendengar gemerisik di sebelah-menyebelah jalan. Ia sadar, bahwa ia sedang berjalan menuju ke tempat yang berbahaya. Tetapi ia sudah siap, dan dengan dada terbuka akan menghadapinya. Sementara itu, di gardu di regol desa, beberapa orang penjaga sedang bercakap-cakap. Untuk mengisi waktu, mereka bercakap-cakap hilir mudik tidak berketentuan. Dua orang di antara mereka berada di dalam regol sambil duduk di muka perapian memanasi tubuh mereka. Dingin malam menjadi semakin terasa menggigit tulang. Namun di antara mereka itu terdapat seorang yang selalu siap di depan regol, menyandang pedangnya yang telah telanjang. Ia berjalan setapak-setapak menghilangkan kejemuan dan udara dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya. Meskipun demikian setiap kali ia menyapu keremangan malam di depannya dengan tatapan matanya yang tajam. Tiba-tiba dadanya berdesir. Beberapa langkah di hadapannya sesosok bayangan berjalan mendekatinya. Seakan-akan begitu saja muncul dari dalam gelap. Orang itu menggosok matanya, seolah-olah ia belum percaya kepada penglihatannya. Namun bayangan itu semakin lama menjadi semakin jelas berjalan mendekatinya. Ketika bayangan itu tinggal beberapa langkah saja daripadanya, penjaga itu merundukan pedangnya sambil bertanya, Siapa kau? Hi! Tidak segera terdengar jawaban. Berhenti di situ penjaga itu mulai curiga. Siapa kau? Masih belum terdengar jawaban, sedang bayangan itu masih melangkah maju. Orang-orang yang berada di dalam gardu mendengar sapa itu, sehingga beberapa orang meloncat turun sambil bertanya, Kau berbicara dengan siapa? Penjaga itu tidak menjawab, namun orang-orang yang turun dari gardu itu pun segera melihat, bahwa seseorang melangkah mendekati gardu mereka. Karena itu, maka serentak mereka maju. Tangan-tangan mereka telah merabah hulu pedang di lambung masing-masing. Siapa kau? Pertanyaan itu terdengar kembali membelah sepinya malam. Kini bayangan itu berhenti. Bayangan seorang anak muda yang bertubuh raksasa. Berapa orang kalian bertanya warah hasta yang kini berdiri sambil bersilang tangan di dada? Siapa kau? Jawab pertanyaanku bentak penjaga itu. Kini orang itulah yang melangkah setapak maju. Ketika jarak kedua orang itu menjadi semakin dekat, tiba-tiba penjaga itu berdesis, Kau warah hasta. Mendengar desis itu, maka kawan-kawannya pun segera maju pula. Mereka mengenal warah hasta, sebagai seorang pemimpin pengawal tanah perdikan yang tetap setia kepada Ki Arga Pati. Karena itu, maka serentak para penjaga itu menarik senjata masing-masing, berdiri berjajar dengan wajah-wajah yang tegang. Namun warah hasta masih tetap berdiri sambil bersilang tangan. Hem, warah hasta menggeram, tanda, nala, dipa, dan siapa lagi yang lain? Kemarilah kalian. Kau, kau dan kau. Aku mengenal kalian meskipun nama-nama kalian agaknya aku telah lupa, karena kalian adalah kelinci-kelinci yang tidak patut diingat sama sekali. Beberapa orang segera mendesak maju. Sejenak mereka terpukau oleh sikap warah hasta yang begitu tenang dan yakin akan dirinya sendiri. Apa kerjamu di sini? Warah hasta bertanya orang yang disebut nala. Kau masih bertanya juga jawab warah hasta. Seharusnya kau sudah tahu, bahwa aku pasti sedang mengemban tugas kepala tanah perdikan menoreh melihat-lihat pengawalnya yang telah berkhianat. Nala mengerutkan keningnya. Namun terasa darahnya mengalir semakin cepat. Katanya, kau jangan asal membuka mulutmu saja warah hasta. Kau harus menyadari, dengan siapa kau sekarang berhadapan. Meskipun kau pernah menjadi pemimpinku ketika aku masih ada di dalam pasukanmu, tetapi sekarang kau adalah orang lain. Kau tidak berhak memerintah aku lagi dengan care apapun juga. Aku memang tidak akan memerintahkan kau untuk berbuat apapun karenakah seorang penghianat, sahuturah hasta. Diam bentak nala, aku telah mengenal kau. Kau bukan raksasa yang perlu ditakuti. Apakah yang telah mendorongmu untuk datang seorang diri kemari? Apakah kau sekarang telah mendapat seorang guru baru yang dapat membuat kulitmu kebal? Jangan banyak bicara, nala. Kumpulkan kawan-kawanmu. Aku terpaksa membunuh kalian meskipun kita sudah lama saling mengenal. Ini bukan persoalan kawan atau bukan kawan. Ini adalah persoalan pokok bagi tegaknya tanah perdikan menoreh. Warah hasta, ada dua kemungkinan yang terjadi atasmu sekarang. Kau sudah menjadi kebal melampaui kiargapati, atau kau sudah menjadi gila? Kalau kau masih waras, kau tidak akan berbuat demikian. Kau melihat kami di sini. Beberapa orang pengawal yang barangkali memang pernah kau kenal, ditambah oleh beberapa orang yang melihat kebenaran perjuangan kami yang berdiri di pihak sidanti. Warah hasta tertawa pendek. Berapa orang seluruhnya? Tiga belas orang. Jawab nala, kau dengar. Tiga belas orang. Warah hasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia kini terpaksa berpikir. Tiga belas orang. Cukup banyak. Tetapi orang-orangku berjumlah lebih dari tiga belas orang termasuk Gupala dan Gupita, berkata Warah hasta di dalam hatinya. Nah, kau dengar jumlah itu, berkata nala kemudian. Apakah kau mempunyai aji-aji balas rewu atau panca sona atau narantaka? Tetapi Warah hasta justru tertawa. Jawabnya, jangan berbangga karena jumlah kalian yang banyak itu. Sebentar lagi kalian akan segera kami bunuh. Benar-benar menurut arti kata itu, kami bunuh. Persetan. Menyerahlah. Warah hasta mengerutkan keningnya. Nala telah melangkah maju dengan senjata di tangan. Kepung raksasa yang sedang bingung ini. Beberapa orang segera bergerak. Mereka bermaksud mengepung Warah hasta. Tetapi Warah hasta tidak berdiri saja di tempatnya. Ia pun kemudian melangkah beberapa langkah surut. Dengan demikian maka orang-orang yang akan mengepungnya meloncat-loncat semakin cepat dan menebar semakin jauh, sehingga akhirnya mereka menjadi seleret garis lengkung yang sedang memburu Warah hasta yang melangkah surut. Gupita menarik nafas dalam-dalam menyaksikan hal itu. Semakin jauh mereka dari gardu, maka tugas para pengawal itu pun menjadi semakin sulit, karena sebagian dari para penjaga itu masih tetap berada di depan regol. Hati-hati, teriak Nala. Kemudian, aku belum mengatakan kemungkinan ketiga. Justru kemungkinan yang paling dekat. Warah hasta tidak saja menjadi kebal atau gila, tetapi ia dapat membawa sepasukan pengawal yang dungu bersamanya. Mendengar kata-kata Nala itu Warah hasta menjadi berdebar-debar. Sedang para penjaga itu kini telah benar-benar melingkarinya. Karena itu, seperti pesannya kepada para pengawal, begitu ia memberikan isyarat, mereka harus segera menyergap. Dan Warah hasta yang sudah hampir terkepung rapat itu merasa, bahwa waktunya telah tiba. Dengan demikian maka tiba-tiba saja terdengar suaranya menggeletar, sekarang, hancurkan seisi regol ini. Suara itu segera disambut oleh Nala, benar kataku. Hati-hati, mereka akan segera muncul dari persembunyian. Para pengawal yang memang sudah siap itu pun segera berloncatan dari balik pohon-pohon jarak dan batang-batang jagung, langsung menyerang para peronda itu, yang telah siap menyongsong mereka. Kali ini para pegawal benar-benar harus bertempur. Mereka tidak hanya sekedar menghunjamkan senjata-senjata mereka ke dada orang-orang yang sedang tidur. Gila kau, Warahasta, geram Nala. Terdengar suara tertawa Warahasta. Kemudian jawabnya, Sudah aku katakan, aku akan membunuh kalian satu demi satu. Pertempuran pun segera berkobar. Setiap orang mendapat lawan masing-masing. Namun ternyata bahwa jumlah orang-orang yang dibawa oleh Warahasta, termasuk para petugas Sandi, masih lebih banyak dari 13 orang yang berada di regol itu. Apalagi yang datang bersama Warahasta terdapat Gupita dan Gupala. Meskipun Gupita masih tetap berusaha mengekang dirinya, namun Gupala lah yang seakan-akan mendapat sejumlah permainan yang menyenangkan. Karena itu, maka seperti orang yang sedang menari ia berloncatan mempermainkan pedangnya. Dan adegan-adegan maut dari tarian anak muda yang gemuk itu benar-benar telah mencemaskan lawan-lawannya. Para penjaga regol itu segera merasa bahwa mereka tidak akan dapat melawan kekuatan Warahasta bersama kawan-kawannya. Karena itu salah seorang dari mereka, segera merayap di dalam kegelapan, mendekati tanda bahaya yang tergantung di impergolnya. Dengan tangan gemetar diraihnya pemukul kentongan yang berada di sudut regol. Warahasta yang melihat orang itu menjadi berdebar-debar karenanya. Dengan serta merta ia berteriak, Hi, orang itu! Orang itu! Tetapi jarak mereka tidak cukup dekat dengan kentongan itu. Dalam keremangan api perapian yang masih menyala di dalam regol, tampaklah orang itu telah berhasil menggenggam pemukul kentongan dan dengan serta merta meloncat siap untuk membunyikan tanda. Tahan orang itu terakura-hasta. Tidak akan ada seorang pun yang mampu meloncat sejauh itu. Sehingga dengan demikian tidak akan ada seorang pun yang dapat menghalanginya mengangkat tangannya untuk mengayunkan pemukul itu. Namun tiba-tiba orang itu menyeringai kesakitan. Pemukul itu terlepas dari tangannya ketika terasa sesuatu menyengat lengan dan sekejap kemudian pergelangan tangannya. Belum lagi ia mengerti apa yang terjadi, maka terasa tengkutnya telah dikenai oleh sebongkah batu, sehingga ia terhuyung-huyung beberapa langkah dan jatuh terpelungkup. Sejenak kemudian matanya menjadi semakin gelap, sehingga akhirnya ia pun jatuh pingsan. Ternyata Gupita yang menjadi cemas pula melihat orang yang hampir berhasil membunyikan tanda bahaya itu bertindak cepat. Diraihnya beberapa butir batu. Dengan kecakapannya memlidik yang luar biasa ia berhasil menggagalkan usaha orang itu untuk menyentuh kentonannya. Melihat kawannya jatuh terjerembak, nala menggeram. Tiba-tiba saja pedangnya telah terayun ke arah lambung rahasta. Namun raksasa itu cukup cepat menghindar, sehingga ujung senjata itu tidak menyentuhnya. Dalam pada itu perkelahian pun berkobar terus semakin lama semakin dasyat. Para penjaga yang kemudian seakan-akan menjadi berputus asa, telah berkelahi membabi buta. Namun satu-satu mereka jatuh di tanah untuk tidak bangkit lagi, sehingga pada suatu saat orang yang terakhir, nala, tidak dapat lagi menghindarkan diri dari ujung senjata rahasta, disaksikan oleh para pengawal. Nala masih sempat mendengar salah seorang pengawal yang pernah dikenalnya berkata kepadanya, hukuman yang pantas bagi seorang pengkhianat. Nala menggeliat. Dengan nana ia mencoba menatap para pengawal, bekas kawan-kawannya itu mengerumuninya. Namun kemudian serasa tulang-tulangnya terlepas dari tubuhnya. Matanya pun menjadi gelap, dan sebuah tarikan nafas yang patah telah menandai kematiannya. Rahasta berdiri dekat di samping tubuh nala yang terbujur di tanah. Ia masih sempat tertawa sambil menimang-nimang pedangnya. Namun suara tertawanya itu terputus ketika seorang pengawal mengangkat sesosok tubuh dan meletakkannya di muka Rahasta. Hi, kenapa dia? Ia terbunuh dalam pertempuran ini. Rahasta mengerutkan keningnya, Jadi, ada juga yang mati di antara kita pengawal itu mengangguk. Gila, siapa yang membunuh? Salah satu dari mayat-mayat yang bergelimpangan ini. Gila. Sungguh-sungguh gila. Beberapa gardu sudah kita lampaui tanpa korban seorang pun. Tetapi di sini kami kehilangan seorang kawan. Dan tiga orang telah terluka. Rahasta seakan-akan membeku di tempatnya. Tangannya menggunggam pedangnya erat-erat. Terdengar giginya gemeretak dan wajahnya menjadi semerah soga. Kita berjumlah lebih banyak. Sepuluh orang, ditambah dengan para petugas Sandi, aku sendiri dan dua gembala itu. Kenapa kita harus menyerahkan korban di dalam tugas ini geram Rahasta? Tidak seorang pun merasa wajib untuk menjawab. Karena itu maka para pengawal itu pun terdiam. Kita harus menukar nyawa ini dengan sepuluh nyawa lawan. Para pengawal itu masih belum juga menjawab. Namun di dalam kesepian yang mencekam terdengar suara Gupala, lebih dari sepuluh. Rahasta berpaling ke arah suara itu, dan ia melihat anak yang gemuk itu berdiri sambil meraba-aba perutnya. Berapa orang yang telah kita bunuh bersama-sama? Lebih dari sepuluh, dan kita masih harus membunuh pula. Kita akan merayap ke gardu-gardu yang lain di dalam desa ini yang tentu akan dijaga oleh orang-orang kita makwedi seperti gardu ini. Dan kita harus membinasakan mereka pula, apabila kita tidak ingin diketahui oleh lawan sebelum kita memasuki padukuhan induk itu. Rahasta mengerutkan keningnya. Kemudian mengangguk-anggukan kepalanya, ya, lebih dari sepuluh. Tetapi akan lebih baik kalau kita tidak kehilangan seorang pun, kemudian terdengar suara Gupita, setidak-tidaknya kita jangan menambah korban lagi, setelah kami kehilangan seorang kawan dan beberapa orang yang lain terluka. Kecuali korban itu menjadi terasa terlampau mahal, kita juga kehilangan sejumlah tenaga dalam pertempuran-pertempuran yang mendatang apabila kita menyelesaikan para penjaga di gardu-gardu. Tentu, kita tidak akan menjadi gila dengan menyerahkan korban-korban dengan sengaja. Apa yang terjadi adalah di luar kemampuan kita. Tidak seorang pun dapat disalahkan, jawab Rahasta. Benar. Namun kita harus berusaha. Kita harus mengurangi hal-hal yang sama sekali tidak perlu. Kita harus menghemat tenaga. Aku tidak mengerti maksudmu. Kita tidak perlu bersikap sebagai seorang pahlawan. Kita akan kehilangan waktu. Lebih baik kita memergunakan care yang terdahulu. Terbukti dengan demikian kita tidak kehilangan apapun. Meskipun keadaan kita sekarang sudah berbeda. Kita menjadi semakin sedikit. Sedang lawan yang kita hadapi akan menjadi semakin banyak. Aku yakin bahwa gardu-gardu di padesan ini, padesan yang menghadap kepadu Kuhan Induk, akan mendapat penjagaan yang semakin kuat. Gardu yang berada di ujung lain dari lorong ini pasti berisi lebih dari tiga belas orang. Rahasta mengerutkan keningnya. Ia menyadari kesalahannya, bahwa ia telah terdorong oleh suatu kebanggaan yang tidak dapat dikendalikannya. Tetapi semuanya sudah terlanjur, sehingga karena itu ia bertanya, lalu, bagaimana sebaiknya? Kita berjalan terus. Tetapi kita harus menjadi lebih berhati-hati. Kita akan mempergunakan care-care yang paling aman, dengan mengendapkan perasaan yang meledak-ledak. Rahasta tidak segera menjawab. Kita akan mendekati setiap gardu dengan diam-diam. Kemudian berkelahi melawan orang-orang yang sedang tidur, sahut Gupala. Gupita mengerutkan keningnya. Jawabnya, memang kita tidak perlu membunuhnya. Kita dapat membuat mereka pingsan. Mereka tidak akan banyak berarti lagi. Sebentar lagi kita sudah akan berada di dalam gelar, dan bertempur beradu dada. Seandainya mereka kemudian sadar, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Bodoh. Terlalu bodoh, bantah Rahasta. Aku sependapat dengan kau tentang care yang akan kita pakai untuk membungkam setiap gardu di depan kita. Tetapi tidak begitu cengeng seperti yang kau maksudkan. Gupita tidak menjawab. Tetapi sekali lagi ia mendengar Gupala berbisik di telinganya, kau memang aneh, kakang. Gupita menarik nafas dalam-dalam. Tidak hanya satu-dua kali adik seperguruannya itu membisikkan kalimat-kalimat itu. Baiklah, kita akan maju lagi. Semua orang ikut bersama kami. Setelah tugas kami di dalam padesan ini selesai, barulah kita akan memberi laporan terakhir kepada pasukan induk. Setelah meletakkan mayat seorang kawannya di dalam gardu, maka pasukan kecil itu berjalan lagi. Tiga orang yang terluka telah mendapat pertolongan sementara. Tetapi ternyata bahwa luka itu tidak terlampau berat, sehingga mereka masih mungkin untuk bertempur. Demikianlah ketika mereka mendekati gardu kedua di dalam padesan itu, mereka tidak lagi membiarkan rahasta tenggelam di dalam arus kebanggaannya yang berlebih-lebihan. Kelompok itu pun kemudian merayap dengan hati-hati mendekat. Seorang petugas Sandi harus berusaha mengetahui dan mencoba untuk menilai kekuatan lawan. Paling sedikit mereka berjumlah 15 orang, seorang petugas Sandi menyampaikan hasil pengamatannya kepada rahasta. Rahasta mengerutkan keningnya. Jumlah mereka kini sudah berkurang pula karena sudah ada beberapa orang yang terluka. Tetapi tugas ini harus kita laksanakan, geramnya. Kita harus menyergap dengan tiba-tiba, desis Gupala, kali ini kita tidak boleh bermain main. Rahasta mengangguk-anggukan kepalanya, marilah, kita mendekat. Dengan sangat hati-hati kelompok itu pun maju mendekat. Sebagian dari para penjaga itu justru berada di luar gol. Mereka duduk-duduk di atas batu yang berserakan di tikungan jalan. Jangan beri kesempatan mereka mencabut senjata mereka, desis Rahasta. Gupita mengangguk-anggukan kepalanya. Kini keningnya pun telah mulai berkerut-merut. Ia tidak akan dapat terlampau banyak berpikir lagi untuk menghindari kemungkinan, bahwa senjatanya pun akan terhunjam di dada lawan. Apalagi kini ternyata bahwa jumlah lawan agak lebih banyak, meskipun tidak berselisih terlalu jauh. Sejenak kemudian Rahasta diam dalam ketegangan. Seakan-akan memberi kesempatan kepada orang-orangnya untuk membuat ancang-ancang. Sekali ia menarik nafas dalam-dalam, kemudian ia mengangkat tangannya perlahan-lahan. Setiap orang di dalam kelompok kecil itu memperhatikan tangan itu dengan seksama. Apabila tangan itu kemudian tegak, maka setiap orang segera mempersiapkan dirinya. Rahasta tidak menunggu lebih lama lagi. Sebelum salah seorang penjaga di gardu itu melihat tangannya, maka tangannya tiba-tiba telah diayunkannya. Demikian tangan itu bergerak, maka seperti digerakan oleh satu tenaga gaib, orang-orang di dalam kelompok kecil itu meloncat dari persembunyian mereka. Satu dua orang yang tidak dapat menahan ketegangan di dalam dadanya, tanpa disadari telah menggeram sambil menghentakan dirinya. Orang-orang yang sedang duduk di tikungan, yang sedang berada di dalam gardu dan yang sedang berjalan hilir mudik di muka regol, terkejut bukan kepalang. Namun mereka adalah orang-orang yang terlatih seperti para pengawal itu. Bahkan ada di antara mereka yang dahulu memang seorang pengawal, ditambah dengan orang-orang yang cukup berpengalaman dalam petualangan bersenjata. Karena itu, maka dengan gerak naluriah, mereka pun berloncatan sambil mencabut senjata-senjata mereka. Hanya Gupala dan Gupita sajalah yang sempat mencapai lawannya sebelum lawannya menarik senjata mereka. Gupala dengan serta merta telah membelah dada lawannya, sedang pedang Gupita melukai pundak kanan. Orang itu terdorong surut, namun kemudian sebuah pukulan mengenai punggungnya. Meskipun dia menyadari bahwa lawannya hanya bersenjata pedang, namun dia tidak merasa punggungnya menganga karenanya. Ternyata Gupita telah memukul punggung orang yang terluka itu dengan punggung pedangnya. Ia melihat lawannya itu terhuyung-huyung, kemudian jatuh terjerembap. Sejenak orang itu mencoba merangkak, namun kemudian perasaan sakit yang tidak tertahankan lagi telah menjalari tulang-tulangnya. Bintang di langit yang bertaburan itu serasa menjadi berputaran. Dan sesaat kemudian maka ia pun terjatuh kembali. Pingsan. Barulah sekejap kemudian kawan-kawannya menyusul. Mereka menyerbu seperti badai melanda tebing. Tetapi lawan-lawan mereka pun bukan sebuah patung kayu. Untuk mendapat kesempatan mencabut senjata, mereka berloncatan mundur beberapa langkah. Kemudian dengan senjata di tangan, mereka menyongsong lawan-lawan mereka. Sejenak kemudian terjadilah pertempuran yang seru. Gupala dan Gupita segera menempatkan diri mereka di sekitar gardu, agar tidak seorang pun dari lawan yang sempat memukul tanda bahaya. Pemimpin penjaga itu marah bukan buatan. Serangan yang tiba-tiba itu benar-benar telah mengejutkan mereka. Dua orang di antara mereka telah jatuh tanpa perlawanan sama sekali. Karena itu, maka yang masih hidup merasa wajib untuk menuntut balas. Dengan demikian, maka tandang mereka pun menjadi garang. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka menjadi buas dan liar. Ternyata pekerjaan kelompok kecil itu kini terasa terlampau berat. Mereka tidak sekedar menusuk perut dan lambung orang yang sedang tidur dan setengah tidur. Kini mereka harus bertempur, melawan orang-orang yang cukup kuat dan tangguh. Bahkan dalam pertempuran yang singkat, segera tampak, bahwa ada beberapa orang pengawal yang mengalami kesulitan melawan orang-orang yang menjadi buas dan kasar. Gupita dan Gupala segera melihat kesulitan yang dialami oleh pasukan kecil itu. Di dalam hati Gupala bersyukur, bahwa pasukan ini tidak lagi datang dengan kerok yang baru saja mereka pergunakan. Jika demikian, maka perlawanan ini akan menjadi terlampau berat bagi Rahasta dan pasukannya. Kini tidak ada pilihan lain bagi keduanya untuk bertempur dengan sepenuh tenaga. Mereka harus mengurangi lawan secepat-cepat dapat mereka lakukan. Jika mereka terlambat, maka korban akan berjatuhan di pihaknya. Dengan demikian, maka mereka tidak dapat lagi menempatkan diri mereka seperti para pengawal yang lain. Mereka harus berbuat sejauh-jauh dapat mereka lakukan, meskipun dalam ungkapan terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Gupala dengan garangnya kemudian memutar pedangnya. Setiap sentuhan dengan pedangnya itu, berarti bahwa lawannya telah kehilangan senjatanya. Akibat berikutnya tidak akan dapat mereka hindari lagi. Pedang Gupala segera menembus dada. Di bagian lain dari pertempuran itu, Gupita telah melumpuhkan lawan-lawannya. Tidak dapat lagi ia menghindari kemungkinan yang paling parah bagi lawannya apabila pedangnya terpaksa menyentuh leher dan dada. Pertempuran kali ini telah benar-benar menitikan keringat dan darah. Dengan nafas terengah-engah, Rahasta berhasil menyelesaikan lawannya. Kemudian ia melihat orang terakhir yang mencoba melarikan dirinya telah terbunuh oleh Gupala. Namun ia tidak dapat menahan kemarahan yang meluap-luap sehingga terdengar giginya gemeretak. Setelah pertempuran itu selesai, maka segera Rahasta mengetahui bahwa tiga orang kawannya telah terbunuh. Gila! Benar-benar gila! Tiga orang lagi telah terbunuh, sehingga korban dari tugas ini menjadi terlampau banyak. Empat orang mati dan sejumlah yang lain luka-luka. Dan kita masih belum selesai, desis Kupala. Rahasta menarik nafas dalam-dalam. Kini ia tidak dapat mengingkari kenyataan. Kedua anak-anak muda itulah yang sebenarnya telah mengambil peranan. Bukan dirinya. Tanpa kedua anak-anak muda yang mengaku diri mereka gembala itu, Rahasta tidak dapat menyebutkan apa yang telah terjadi dengan pasukan kecilnya ini. Jadi, kini Rahasta lah yang bertanya, apakah kita akan melanjutkan tugas ini? Gupita terdiam sejenak. Dipandanginya setiap orang di dalam kelompok itu. Tiga orang lagi kini terbujur diam, sedang beberapa orang yang lain telah terluka. Bahkan ada yang tidak akan mampu lagi bertempur sewajarnya. Tinggal tujuh orang yang masih utuh, desis Gupita di dalam hatinya. Gupala yang berdiri beberapa langkah daripadanya pun menjadi ragu-ragu pula. Meskipun anak muda itu jarang sekali membuat pertimbangan-pertimbangan, tetapi kali ini ia melihat suatu kenyataan bahwa pasukan kecil ini sudah tidak memiliki kemampuan seperti yang diharapkan. Tetapi tanpa perambas jalan, maka korban di induk pasukan akan berlipat-lipat, desis Gupala di dalam hatinya. Sejenak kemudian Gupita menarik nafas. Katanya, terserah pertimbangan mu Rahasta. Kekuatan kita tinggal tujuh orang. Beberapa orang yang terluka masih mungkin untuk sekedar membantu. Tetapi bagi mereka yang hampir tidak lagi mampu menggerakkan tangannya, sudah tentu, sebaiknya mereka tidak ikut bertempur, supaya mereka tidak menjadi korban di gardu berikutnya. Rahasta memandang anak buahnya dengan tajamnya. Kemudian dengan ada berat ia bertanya, Nah, bagaimana pendapat kalian? Kalau kita meneruskan tugas ini, kalian harus menyadari bahwa sebagian dari kita tidak akan keluar lagi dari pertempuran itu. Kita tidak tahu siapakah yang akan menjadi korban berikutnya. Namun setiap kalian masing-masing mendapat kemungkinan yang sama. Tidak seorang pun yang menjawab. Kita sebaiknya melanjutkan tugas ini, desis Gupala. Rahasta mengangguk. Ya, itu adalah tindakan yang paling tepat. Siapa yang menyadari kemungkinan akan dirinya, ikut aku. Aku akan berjalan terus. Siapa yang berkeberatan, lebih baik kembali bersama induk pasukan. Orang-orang itu masih mematung. Nah, siapakah yang berkeberatan tidak seorang pun yang menjawab. Terima kasih, geram murahasta, semua akan pergi bersamaku. Meskipun demikian, mereka yang terluka aku persilahkan menghubungi pasukan induk. Sampaikan kepada kisah mektah semua kemungkinan. Kalau kami gagal di gardu terakhir, mereka harus segera maju secepat-cepatnya. Kalau kami tidak berhasil membinasakan orang-orang di dalam gardu itu, maka tanda bahaya akan segera berbunyi. Dengan demikian berarti, bahwa pasukan kita Mbak Wedi masih mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri, meskipun kesempatan itu teramat pendek, karena pasukan induk kini pasti sudah menjadi semakin dekat pula. Tetapi agaknya akan lebih baik, apabila mereka sama sekali tidak menyadari bahwa pasukan menoreh telah berada di dalam lingkungan mereka. Meskipun demikian di antara yang terluka itu ada yang menjawab, aku akan ikut bertempur. Wehasta menarik nafas. Jawabnya, terima kasih. Tetapi yang cukup parah, aku terpaksa melarang. Kalian harus kembali ke induk pasukan. Kalian harus memberitahukan bahwa mereka harus maju lebih cepat untuk menjaga segala kemungkinan. Mereka yang memang sudah tidak mungkin lagi untuk maju, menganggukan kepala mereka. Meskipun mereka telah terluka, tetapi mereka memang tidak seharusnya membunuh diri. Karena itu, maka setelah mendapat perawatan sementara, mereka pun segera mundur ke induk pasukan. Kini tujuh orang yang masih utuh dan dua orang yang telah terluka ringan, meneruskan perjalanan mereka. Masih ada sebuah gardu lagi sebelum mereka sampai ke bulak pendek di seberang padesan itu. Di bulak pendek itulah nanti, pasukan menoreh akan memasang gelar untuk memasuki padukuhan induk. Dan gelar itu pun akan segera berubah bentuknya, apabila pasukan kita makwadi tidak menyongsong mereka di luar padukuhan. Dengan sangat hati-hati, mereka merayap mendekati gardu terakhir. Mereka sudah menduga bahwa gardu ini pun pasti dijaga dengan baik oleh orang-orang kita makwadi. Dugaan mereka ternyata tidak meleset. Seorang petugas di antara mereka yang berhasil mendekat melaporkan kepada Wahasta. Mereka kira-kira berjumlah 12 atau 13 orang. Wahasta menarik nafas dalam-dalam. Orangnya kini tinggal berjumlah 9 orang, termasuk dirinya sendiri. Dengan penuh kebimbangan Wahasta memandang Gupita dan Gupala berganti-ganti. Sejenak kemudian ia bertanya, bagaimanakah pertimbangan kalian? Yang menjawab adalah Gupala, kita sudah berada di muka hidung mereka. Kenapa kau masih ragu-ragu? Wahasta mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah Gupala sejenak. Kemudian beralih kepada Gupita. Baiklah kita selesaikan tugas kita, desis Gupita pula. Kita harus berjuang mati-matian. Mungkin di dalam gardu itu masih ada 1-2 orang yang lepas dari pengamatan. Itu pun harus kita perhitungkan, sehingga sedikitnya setiap orang dari kita harus menghadapi 2 orang sekaligus. Karena itu kita harus lebih berhati-hati. Kita akan merayap sedekat mungkin sehingga kita akan dapat menerkam mereka dengan tiba-tiba tanpa memberi kesempatan sama sekali. Wahasta menganggukan kepalanya. Demikianlah maka kesembilan orang itu segera merayap. Kini mereka memencar menjadi 3 kelompok. Sekelompok dipimpin langsung oleh Wurahasta, sekelompok Gupita, dan sekelompok yang lain dipimpin oleh Gupala. Kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari masing-masing 3 orang itu merayap semakin dekat. Mereka memilih arah yang berbeda untuk membangkitkan kebingungan di pihak lawan yang jumlahnya agak lebih banyak. Wurahasta dan Gupala harus mendahului menyerang, sedang dalam kegugupan, Gupita akan memanfaatkan keadaan masing-masing bersama kedua kawan-kawan mereka di setiap kelompok kecil itu. Semakin dekat kelompok-kelompok kecil itu ke depan para penjaga, dada mereka menjadi semakin berdebar-debar. Tugas ini adalah tugas yang sangat berat bagi mereka. Beberapa langkah di hadapan gardu itu, Wurahasta dan kelompok-kelompok yang lain pun berhenti. Mereka bersembunyi di balik gerumbu satu gerumbu liar dan tanaman-tanaman di sawah. Gupita yang menyusur dinding batu segera membawa kedua kawannya meloncat masuk. Kini para pengawal itu dapat melihat para penjaga yang duduk dengan tenangnya di dalam dan di sisi gardu. Mereka tidak terkantuk-kantuk, tidak bergurau dan berbantah. Tetapi terasa bahwa orang-orang di dalam gardu itu sedang merenungi masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Setiap orang yang berada di dalam kelompok-kelompok kecil itu menjadi berdebar-debar. Tugas mereka benar-benar berat. Mereka harus berhadapan dengan sepasukan penjaga yang tangguh. Bahkan jumlahnya pun agak lebih banyak dari sembilan orang, sedang yang dua di antaranya telah terluka meskipun tidak terlampau parah. Werahasta mencoba mengatur pernafasannya. Dipandanginya arah gupala bersembunyi bersama kedua kawannya, kemudian ditatapnya mulut lorong itu tajam-tajam. Sejenak kemudian Werahasta itu menyiapkan dirinya. Diberinya kedua kawan-kawannya itu isyarat, agar mereka siap untuk meloncat. Dan sejenak kemudian terdengar suara raksasa itu membelah langit. Sekarang, binasakan mereka. Setiap orang di dalam gardu itu terkejut. Dengan gerak naluriah mereka berloncatan menghadapi ketiga orang yang tiba-tiba saja telah menyerang mereka. Tetapi Werahasta kini sama sekali tidak berkesempatan untuk menusukan senjatanya begitu saja. Seorang penjaga yang sedang bertugas benar-benar telah siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu ketika dilihatnya ketiga orang yang berloncatan itu, tombaknya segera merunduk dan menyongsongnya. Werahasta segera menyerang orang yang bersenjata tombak itu dengan garangnya, sedang kedua orang kawannya yang lain dengan serta-merta menyerbu orang itu pula. Kesempatan yang hanya sekejap itu ternyata dapat mereka pergunakan sebaik-baiknya. Sebelum para penjaga yang lain sempat mencapai penjaga yang sedang bertugas itu, Werahasta dengan kedua kawan-kawannya telah berhasil menembus lambungnya dengan pedang. Para penjaga yang lain pun berteriak marah sekali. Dengan penuh kemarahan mereka berlari menyerang Werahasta dengan kedua kawannya. Tetapi tanpa mereka duga-duga, Gupala meloncat seperti tatit menyerang salah seorang dari mereka. Begitu tiba-tiba, sehingga kedua kawannya yang meloncat bersamanya tertinggal beberapa langkah. Beberapa orang tertegun melihat kedatangan ketiga orang dari arah yang lain ini. Tetapi mereka tidak mendapat kesempatan. Agaknya dalam keadaan yang gawat, Gupala tidak lagi menggenggam pedang di tangan kanannya. Seperti yang dikatakannya, pedang itu dipegangnya dengan tangan kiri, dan tangan kanannya memegang senjata ciri perguruannya. Sebuah cambuk panjang. Orang-orang di seberang bulak itu tidak akan mendengar suara cambuk ini asal aku tidak meledakannya dengan sepenuh kekuatan tanpa sasaran, berkata Gupala di dalam hatinya. Apabila ujung-ujung cambuk ini menyentuh seseorang, maka suaranya tidak akan mengganggu. Dan ternyata serangan cambuk Gupala itu telah mengejutkan lawannya. Dengan gerakan sendal pancing, maka pada serangan pertama Gupala telah berhasil melemparkan seorang lawan. Namun kali ini anak yang gemuk itu tidak sempat memperhatikannya, apakah lawannya itu dengan demikian telah terbunuh. Dengan segera Gupala telah menyerang orang kedua yang dengan susah payah mencoba menghindarinya. Namun bagaimanapun juga punggungnya serasa disengat oleh peluhan lebah. Terdengar ia berdesis menahan sakit. Namun dengan demikian, matanya segera menjadi merah karena kemarahan yang tidak ada taranya. Dalam kekiseruhan itulah Gupita hadir bersama kedua kawan-kawannya justru dari dalam regol, sehingga untuk sejenak, para penjaga regol itu menjadi bingung. Namun karena pengalaman mereka, maka mereka pun segera berhasil memperbaiki keadaan mereka dan mengatur diri dalam perlawanan yang teratur. Meskipun di saat-saat permulaan itu, beberapa orang telah terbunuh, namun ternyata jumlah mereka masih lebih banyak dari jumlah pasukan kecil yang tinggal 9 orang itu. Namun ternyata bahwa senjata Gupala yang lentur dan agak panjang itu, sangat membantunya untuk menghadapi 2-3 orang sekaligus, meskipun setiap sentuhan senjata itu akibatnya agak berbeda dengan akibat sentuhan ujung pedang. Tetapi dengan demikian, maka senjata itu segera dapat mengurangi kemampuan lawan. Gupita agaknya sependapat pula dengan adik seperguruannya. Maka setelah mengambil ancang-ancang sejenak, ia pun segera mengurai senjatanya yang dibelitkannya di lambung, di bawah bajunya. Dengan demikian, maka sepasang cambuk panjang itu telah sangat membingungkan lawan-lawannya. Tanpa mereka sangka-sangka, tiba-tiba saja leher mereka telah disengat oleh hujung cambuk yang mampu menyayat kulit. Sejenak kemudian, maka perkelahian itu menjadi semakin seru dan kasar. Dengan pedangnya warahasta mengamuk seperti harimau luka. Kawan-kawannya pun berusaha sekuat-kuat tenaga untuk melawan jumlah yang lebih banyak itu. Namun agaknya Gupita dan Gupalalah yang sangat menarik perhatian lawan-lawan mereka, sehingga dengan demikan maka sebagian dari mereka telah berkerungun di sekitar kedua anak-anak muda itu untuk menahan agar keduanya tidak menimbulkan korban yang semakin banyak. Untuk menghadapi mereka, Gupita dan Gupalalah tidak lagi sempat bermain main. Kini mereka bertempur, sebenarnya bertempur. Namun keduanya memang memiliki banyak kelebihan dari anak-anak muda kebanyakan. Meskipun tiga orang melawannya sekaligus, namun kedua anak-anak muda itu tidak terlampau banyak mengalami kesulitan. Dengan mengerahkan kemampuan mereka, maka mereka segera berhasil mengatasi lawan-lawannya. Yang harus mereka lakukan adalah segera membinasakan lawan. Secepat-cepatnya supaya mereka masih mempunyai waktu untuk menolong kawan-kawannya. Demikianlah maka pertempuran kecil itu segera mencapai puncaknya. Adalah menguntungkan sekali bahwa para penjaga itu telah memusatkan perhatian mereka kepada Gupita dan Gupalalah. Dengan demikian maka kawan-kawannya yang lain mendapat kesempatan untuk menghadapi lawan seorang dengan seorang. Meskipun demikian ternyata bahwa penjaga itu bukan orang-orang yang dapat dengan mudah mereka kuasai. Bahkan ada di antara mereka yang segera dapat mendesak para pengawal. Lawan Rahasta pun ternyata bukan seorang yang dapat diremahkan. Raksasa itu terpaksa memeras segenap kemampuannya untuk melawan. Meskipun mereka ta'ah bertempur beberapa lama, namun belum ada tanda-tanda bahwa Warahasta segera dapat menguasainya. Yang selalu mendapat perhatian dari para pengawal, bagaimanapun juga mereka dalam kesibukan mempertahankan diri, adalah kemungkinan para penjaga itu membunyikan tanda-tanda. Karena itu maka para pengawal termasuk Gupita dan Gupala selalu berusaha, agar tidak seorangpun yang berkesempatan menyentuh kentongan atau tanda-tanda yang lain. Ternyata Gupita dan Gupala memang anak-anak muda yang pilih tanding. Sejenak kemudian lawan-lawan mereka sama sekali sudah tidak berdaya. Ketika ujung cambuk Gupala menyambar leher seorang lawan, maka dengan sekuat tenaga cambuk itu dihentakannya, sehingga orang itu terdorong ke depan. Belum lagi ia dapat menguasai keseimbangannya, maka pedang di tangan kiri Gupala telah membenam di perutnya. Ketika Gupala menarik pedangnya, maka orang itu pun segera terjerambap. Mati. Kawan-kawan orang yang mati itu tertegun sejenak. Mereka benar-benar menjadi ngeri melihat ujung cambuk Gupala yang seolah-olah mempunyai mata. Meskipun di antara mereka terdapat orang-orang liar, namun mereka belum pernah melihat seseorang yang mampu berkelahi dengan kiri itu. Di bagian lain, Gupita pun segera menguasai lawan-lawannya. Setiap kali salah seorang lawannya terlempar dari gelanggang sambil menyeringai kesakitan. Dan setiap mereka berusaha untuk bangkit dan mendekat, maka ujung cambuk itu pun telah menyengatnya pula. Ternyata ujung-ujung cambuk itu mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ketika Gupita menghentakkan cambuknya, terasa cambuk itu seperti remasan besi pada lengan seorang lawannya. Tanpa dapat bertahan lagi, maka tangan itu menjadi lumpuh dan senjata di dalam genggamannya pun kemudian terjatuh di tanah. Ketika cambuk itu disentakan, maka seakan-akan tangan itu telah ditarik oleh kekuatan yang tidak terlawan, sehingga orang itu terpelanting dan jatuh terbanting di tanah. Sebuah batu yang menyentuh bagian belakang kepalanya telah membuatnya terpejam untuk waktu yang tidak dapat diperhitungkan. Demikianlah kedua anak-anak muda itu telah berhasil menjatuhkan lawannya seorang demi seorang. Dengan demikian, ketika lawan-lawan mereka telah habis, mereka pun segera berusaha membantu kawan-kawannya yang masih bertempur dengan gigihnya. Meskipun tugas kelompok kecil itu menjadi semakin berat di dalam pertempuran di gardu terakhir ini, namun karena Gupita dan Gupala telah mempergunakan hampir segenap kekuatannya, maka tugas mereka terasa agak lebih cepat selesai. Para penjaga itu seorang demi seorang berjatuhan di tanah. Dan tidak seorang pun di antara mereka yang berhasil untuk bangkit kembali. Meskipun demikian, Wurahasta terpaksa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dari sembilan orang yang terakhir itu telah pula jatuh tiga orang gugur, dan hampir semuanya, selain Gupita dan Gupala, terluka. Bahkan Wurahasta sendiri juga terluka di pahanya, ketika tombak lawannya yang mengarah ke dada berhasil disentuh dengan pedangnya. Namun ternyata ujung tombak itu masih juga mengenainya. Ternyata kita telah menyelesaikan tugas kita dengan korban yang terlampau banyak, desis Wurahasta. Gupita dan Gupala menarik nafas dalam-dalam. Sejenak mereka merenungi ketiga orang yang telah jatuh sebagai banten. Tetapi pengorbanan mereka tidak akan sia-sia, Wurahasta meneruskan. Adalah wajar setiap orang yang memasuki pertempuran mendapat kemungkinan serupa itu. Aku pun juga. Gupita dan Gupala masih tetap berdiam diri. Nah, siapakah di antara kalian yang masih sanggup untuk menghubungi pasukan induk bertanya Wurahasta? Ia tidak sampai hati untuk memberikan perintah begitu saja kepada orang-orangnya yang telah terluka itu. Dan tiba-tiba saja Gupita menyahut, biarlah aku pergi ke induk pasukan. Bukan, bukan kau, jawab Wurahasta dengan serta merta. Aku tidak berwenang memerintah kau. Kau adalah orang-orang yang dengan sukarela telah membantu kami. Aku akan pergi dengan sukarela pula. Wurahasta menarik nafas dalam-dalam. Dipandangnya Gupita dengan seksama. Pandangannya terhadap anak muda itu kini berubah sama sekali. Namun dengan demikan, maka seakan-akan ia telah kehilangan harapan untuk bersaing dengan salah seorang dari kedua gembala yang penuh dengan teka-teki itu. Bersaing untuk mendapatkan pandan wangi. Apakah keberatanmu kalau aku melakukannya bertanya Gupita? Aku tidak mempunyai keberatan apapun. Tetapi kau sudah cukup banyak memberikan jasa kepada kami. Gupita menarik nafas dalam-dalam. Kemudian kepada Gupala ia berkata, kau tetap di sini. Aku akan menghubungi pasukan induk agar mereka mempercepat perjalanan. Pintu sudah terbuka, dan kita akan segera memasang gelar di hadapan hidung kita Mbakwadi. Gupala mengangguk. Jawabnya, baiklah. Aku akan menunggu di sini. Gupita pun kemudian meninggalkan kelompok yang sudah menjadi semakin kecil itu menghubungi induk pasukan untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Dengan tergesa-gesa ia berjalan melalui jalan yang baru saja dilewatinya, dengan arah yang berlawanan. Ia ingin segera sampai, dengan demikian pasukan induk itu akan maju semakin cepat. Agaknya malam telah menjadi semakin dalam, dan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat timbul dengan tiba-tiba. Namun setiap kali Gupita menjadi berdebar-debar. Apalagi apabila ia sedang melalui gardu yang pernah diwancurkannya. Ia masih melihat beberapa sosok mayat yang berserakan. Korban masih akan berjatuhan, desisnya, dan mayat pun akan bertambah-tambah. Besok tanah perdikan ini akan meratap, karena anak-anaknya yang terbaik telah saling membunuh di peperangan. Tetapi Gupita tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa selama manusia masih dikendalikan oleh nafsunya, maka benturan kepentingan di antara mereka pasti masih akan terjadi. Betapa pendeknya nal manusia. Apabila mereka menemui kesulitan untuk mencari jalan penyelesaian, maka keunggulan jasmania akan menjadi ukuran untuk menentukan kebenaran. Yang menang akan menjadi kebanggaan, dan yang kalah menjadi pangawan-ewan. Hal itu dapat terjadi timbal balik tanpa menghiraukan tuntutan nurani kemanusiaan. Gupita menarik nafas dalam-dalam. Terbayang di wajahnya dua orang yang kini sedang beradu kepentingan. Kalau Argapati menang, maka ia adalah pahlawan yang telah menyelamatkan tanah perdikan ini, namun apabila Kitambakwadi menang, maka pengikutnya akan meneriakan kidung kemenangannya itu sebagai seorang yang telah membebaskan tanah perdikan ini dan membawa udara pembaharuan. Tetapi betapa dalamnya, namun di dasar hati mereka pasti terpercih kebenaran yang diakui oleh peradaban manusia masa kini, berkata Gupita di dalam hatinya. Mereka akan berbicara tentang hak dan tentang keadilan. Gupita mengerutkan lehernya ketika terasa angin malam yang dingin menyapu kulitnya. Kemudian langkahnya pun menjadi semakin cepat. Sementara itu, Gupala, Warahasta, dan kawan-kawannya yang masih hidup meskipun terluka, duduk di bibir gardu sekedar melepaskan ketegangan hati. Namun dalam pada itu, Gupala pun kemudian merebahkan dirinya sambil bergumam, kalau aku tertidur, jangan tinggalkan aku di sini. Warahasta menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan main orang ini, berkata Warahasta di dalam hatinya. Perang yang telah membayang di pelupuk, bagi anak yang gemuk itu, seolah-olah hanya sekedar permainan kejar-kejaran saja. Tetapi Warahasta tidak mengatakannya. Dibiarkan saja Gupala terbaring diam. Sejenak kemudian nafasnya pun menjadi teratur. Dan matanya pun segera terpejam. Tetapi telinga Gupala memang telinga yang luar biasa. Meskipun ia tertidur tetapi ia pun segera terbangun ketika ia mendengar derap suara kaki-kaki kuda yang semakin lama menjadi semakin dekat. Dua ekor kuda. Dengan sigapnya Gupala meloncat turun justru mendahului mereka yang tidak terhidur. Dengan berdiri tegang ia memandang ke dalam kelamnya malam. Sambil menunjuk ia berdesis, kuda itu datang dari sana. Dari padukuhan induk. Warahasta dan kawan-kawannya yang kemudian menyusul turun dari gardo menjadi tegang pula. Ya, suara itu datang dari sana. Sementara itu dua orang sedang berpacu di atas punggung kuda. Namun dinginnya malam agaknya telah membuat mereka tidak begitu bernafsu untuk berpacu lebih cepat lagi. Barangkali si Danti sedang diganggu oleh mimpi buruk, desis yang seorang. Yang lain tertawa. Katanya, apa salahnya kita berhati-hati? Ada dua kemungkinan, si Danti bermimpi buruk karena ketegangan yang mencengkam kepalanya, atau telinga kita memang sudah terganggu. Kalau terjadi sesuatu, mereka pasti akan memberikan tanda apapun. Kecuali kalau mereka sudah berhasil menyelesaikan masalah itu sendiri. Sebenarnya kita tidak perlu pergi. Malam dinginnya bukan main. Lebih baik tidur melingkar di gardu. Tetapi telinga si Danti yang sedang nganglang di pinggir padukuhan induk itu agaknya memang mendengar ledakan cambuk. Kawannya tertawa dan berkata, sekali lagi aku menganggapnya, si Danti diganggu oleh mimpi buruk. Keduanya kemudian terdiam. Kuda-kuda mereka masih berlari terus menuju ke desa yang semakin dekat, seolah-olah muncul dari dalam kabut yang hitam. Sepi, desis yang seorang. Tetapi di gardu itu terdapat orang-orang yang cukup matang. Mereka tidak akan terhidur. Kawannya tidak menjawab. Tetapi kepalanya terangguk-angguk. Ketika mereka telah menjadi semakin dekat, timbulah kecurigaan di hati kedua orang itu. Mulut lorong itu terasa terlampau sepi. Bahkan ketika mereka menjadi semakin dekat lagi, mereka sama sekali tidak mendengar suara apapun dari dalam gardu itu. Aneh, bisik yang seorang. Marilah kita lihat. Keduanya menjadi semakin dekat. Dan tiba-tiba saja yang seorang telah menarik pedangnya dengan serta merta sambil bergumam, hati-hati. Yang lain pun segera bersiap. Dengan sigapnya pula dalam sekejap pedangnya telah berada di tangan. Penyata mereka telah melihat mayat yang terbujur di tanah. Mereka telah mati, desis salah seorang dari mereka. Nah, kau lihat bahwa si danti tidak sedang bermimpi buruk? Ternyata memang telinga kitalah yang tuli. Sekarang bagaimana? Kita bunyikan tanda bahaya. Kawannya menganggukan kepalanya. Keduanya pun segera mendekati gardu dengan hati-hati. Pedang-pedang mereka telah siap di tangan. Tetapi mereka tertegun karena di gardu itu sama sekali tidak terdapat sebuah kentongan pun. Sejenak kedua orang itu saling berpandangan. Kemudian tanpa berjanji mereka berusaha mencari, di manakah kentongan yang biasanya tergantung di sudut gardu. Namun mereka sama sekah tidak menemukannya. Gila, desis salah seorang dari mereka. Agaknya orang-orang yang dengan licik menyerang gardu ini telah pergi sambil melenyapkan semua alat dan kemungkinan untuk memberikan tanda-tanda. Tetapi induk pasukan harus segera mengetahui. Ternyata pendengaran si danti sangat mengagumkan. Jika demikian maka di antara para penyerang terdapat orang-orang yang bersenjata cambuk itu. Kita harus menemukan jejaknya. Terlampau berbahaya. Mereka pasti datang dengan kekuatan yang cukup. Lihat, seluruh isi gardu ini terbunuh. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri, dan mereka sama sekali tidak sempat membunyikan tanda bahaya. Kalau begitu, kita kembali. Kita laporkan semuanya kepada si danti, ya. Begitulah. Tetapi sebelum kuda-kuda mereka bergerak, mereka telah dikejutkan oleh suatu suara, Hi, bukankah kalian bernama Kirti dan Juki? Kedua orang berkuda itu terkejut. Suara itu telah menyebut nama mereka dengan tepat. Tetapi mereka sama sekali belum melihat dari manakah arah suara itu. Dalam kebingungan mereka mendengar suara dari suatu arah, Kirti dan Juki, Kenapa kau menjadi bingung? Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Kirti menggeretakan giginya sambil berteriak, Hi, setan alas. Ayo, keluar dari persembunyianmu. Tetapi terdengar suara yang lain lagi, Jangan marah Kirti. Kau akan menjadi terlampau cepat tua. Keduanya menjadi semakin bingung. Suara itu seperti berputar-putar dari segala arah. Tetapi keduanya bukan penakut yang segera kehilangan akal. Karena suara yang mereka dengar juga selalu berubah, Maka keduanya segera mengambil kesimpulan bahwa Yang ada di sekitarnya pasti bukan hanya satu dua orang. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun sejenak kemudian Kirti berdesis, Tidak ada gunanya untuk melawan. Kita harus melaporkannya. Juki menganggukan kepalanya. Karena itu, maka mereka segera menggerakkan kendali kuda mereka sehingga kuda-kuda itu pun segera meloncat meninggalkan tempat itu. Namun kuda-kuda itu segera terkejut. Keduanya meringkik dan berdiri pada kedua kaki belakang, Ketika tiba-tiba saja sebuah cambuk telah melibat kaki-kaki mereka. Hampir saja penunggangnya terpelanting. Hanya karena keperigelan mereka sajalah maka mereka tidak terlempar. Namun tanpa mereka sangka-sangka, Sebuah kekuatan yang besar telah menghentakan tangan mereka, Dan menyerapnya jatuh ke tanah hampir berbareng. Dengan sigapnya mereka berloncatan. Segera mereka berhasil berdiri di atas kedua kaki masing-masing. Sedang pedang mereka masih tetap di dalam genggaman. Siapa kalian setan bertanya Juki? Yang berdiri di hadapan keduanya adalah seorang anak muda yang gemuk. Sambil tertawa ia berkata, Kalian harus tetap berada di sini. Siapa kau? Kami telah terpaksa membunuh orang-orang yang sedang berada di dalam gardu. Terpaksa. Tetapi tidak terhadap kalian, Karena kami mempunyai banyak kesempatan untuk berbuat lain. Apalagi kalau kakakku tahu, Bahwa aku telah membunuh kelinci, Maka aku pasti akan dimarahi. Nah, karena itu, Tinggallah kalian di dalam gardu ini. Sebagai bukti ketaatan kami kepada kakakku, Maka kalian akan kami ikat dan kami tunjukkan kepadanya, Bahwa kami hanya membunuh apabila terpaksa. Terpaksa sekali. Dan bahkan ia, Maksudku kakakku itu, Pasti telah melakukan pembunuhan pula selama pertempuran berlangsung. Sengaja atau tidak sengaja. Kedua orang itu menggeretakan giginya. Ketika sekilas mereka memandangi kuda-kuda mereka, Maka, maka kuda-kuda itu telah lari dan hilang di dalam kelamnya malam. Jangan melawan. Persetan dengan kau teriak pirti. Kaulah yang harus menyerah kepada kami dan mempertanggungjawabkan segala kesalahanmu. Ah, jangan berpura-pura. Aku tahu, bahwa kalian menjadi gemetar. Lebih baik kalian berterus terang. Kami tidak akan membunuh kalian. Tetapi kami hanya ingin mengikat kalian di dalam gardu itu. Lihat, aku bersenjata. Laki-laki yang bersenjata pantang menyerah. Kecuali kepada maut. Gupala tiba-tiba saja tertawa. Ah, jangan berbicara seperti dalam wayang beber. Persetan kedua orang itu merasa benar-benar terhina. Berlakulah jujur. Kalian ngeri melihat mayat yang berserahkan ini bukan? Tentu. Aku juga menjadi ngeri. Karena itu jangan kita tambah lagi jumlahnya. Seandainya kita bertempur, maka baik aku maupun kau yang terbunuh, jumlah mayat-mayat ini pasti akan bertambah. Kedua orang itu tidak menjawab lagi. Serentak mereka melangkah maju. Namun langkah itu tertegun mendengar anak yang gemuk itu berkata, Kalian telah terkepung. Kami mampu membunuh seluruh isi gardu tanpa perlawanan yang berarti. Meskipun ada juga korban yang jatuh di pihak kami. Meskipun demikian kalau kau menyerah, kami akan menghidupi kalian. Kedua orang itu tertegun. Mereka percaya bahwa mereka benar-benar telah terkepung. Tetapi untuk menyerah, terasa betapa rendah martabat mereka. Karena itu, maka dengan serta-merta mereka menyerang Gopala. Kedua senjata itu langsung menusuk ke pusat jantung. Tetapi Gopala tidak sedang tidur nyenyak. Dengan sigapnya ia menghindar sambil berkata, Jangan membunuh diri. Sebaiknya kalian melihat kenyataan yang kalian hadapi. Tetapi kedua orang itu sama sekali tidak menghirau kaunya. Keduanya segera mempersiapkan serangan berikutnya. Senjata mereka bergetar secepat ke getar jantungnya. Gopala menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak mendapat kesempatan untuk terlalu banyak terbicara. Kedua lawannya itu menyerang dengan dasyatnya. Hih, jangan gila, Gopala masih mencoba berteriak. Namun suaranya hilang seperti teriakan seorang nelayan yang sendiri di lautan lepas. Kedua lawannya masih tetap menyerangnya. Dan Gopala terpaksa selalu menghindar. Tetapi ternyata Gopala bukan seorang yang cukup sabar dan ragu-ragu menghadapi lawan-lawannya yang demikian. Ia merasa bahwa ia sudah tidak dapat dianggap sewenang-wenang lagi, karena ia sudah mencoba memberi peringatan kepada lawan-lawannya. Tetapi karena mereka tidak menghiraukannya, maka apa boleh buat? Dan Gopala memang tidak begitu berhasrat menahan dirinya lagi. Kedua orang yang baginya terlampau sombong itu, sama sekali tidak diberinya kesempatan lagi. Kali ini Gopala bertempur dengan pedang. Dengan tenaganya yang dasyat, ia memukul senjata lawannya. Sentuhan pertama membuat tangan lawannya menjadi pedih. Sedang sentuhan berikutnya telah melemparkan senjata lawannya beberapa langkah daripadanya. Gopala segera menyerang lawannya yang sudah tidak bersenjata lagi itu. Dengan susah payah mereka berloncatan dan mencoba memencar. Namun nasib mereka memang terlampau malang. Tanpa mereka duga, tiba-tiba saja muncul beberapa orang di belakang mereka, sehingga mereka telah terkepung rapat. Dan ternyata bukan sekedar sebuah kepungan yang rapat. Sejenak kemudian kepungan itu telah menyempit, dan tanpa dapat berbuat apa-apa lagi, beberapa ujung senjata telah hampir melukai tubuhnya. Nah, apakah kau masih akan melawan terdengar suara yang bernada dalam? Kedua orang itu berpaling. Dilihatnya wajah warah hasta yang tegang. Tetapi kedua orang itu tidak menjawab. Sudah terlampau banyak korban di pihak kita, berkata salah seorang yang lain, sedang kita masih belum cukup mendapat ganti. Karena itu bunuh saja kedua tikus ini. Sudah sekian banyak kita membunuh dan sekian banyak korban yang jatuh. Kenapa kita masih sempat membuat pertimbangan-pertimbangan? Namun tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar suara di belakang mereka, adalah kurang bijaksana untuk membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Ketika mereka berpaling, mereka melihat seseorang yang berdiri bertolak pinggang. Gupala dan beberapa orang yang lain mengerutkan keningnya. Namun segera mereka dapat mengenal orang itu, Ki Pedasura. Karena itu, maka dada mereka pun menjadi berdebar-debar. Ditatapnya orang yang bertolak pinggang itu dengan tajamnya. Sejenak kemudian terdengar orang itu berkata, Memang luar biasa. Kalian telah berhasil membinasakan seluruh isi gardu. Kemudian kedua orang yang ditugaskan oleh anggersi danti ini pun berhasil kalian jebak pula. Tetapi sayang, bahwa kau telah membunuh beberapa orang-orangku pula sehingga aku pun memerlukan kalian sebagai gantinya. Setuju? Darah Gupala segera menjadi panas. Selangkah ia maju. Meskipun dia sadar, bahwa Ki Pedasura adalah seorang yang pilih tanding. Namun untuk melawan orang itu bersama-sama dengan beberapa orang kawan-kawannya, agaknya akan dapat memberinya kesempatan bertahan beberapa lama. Hi, kau anak yang gemuk, desis Ki Pedasura. Kau memang anak yang berani. Berani, cerdik dan tangguh. Tetapi kau kurang cermat. Kedua ekor kuda yang kembali tanpa penunggangnya itu aku jumpai di pinggir padukuhan induk. Dan salah satu di antaranya telah aku pergunakan kemari, karena aku menjadi curiga karenanya. Gupala mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba ia berteriak, Berteriak, bohong. Kupingku tidak tuli. Kalau kau datang berkuda, aku akan mendengar derap kakinya. Ki Pedasura tertawa. Katanya, hanya orang-orang yang bodoh sajalah yang berpacu dengan derap yang memekakkan telinga. Kuda-kuda itu dengan senang hati. Akan berjalan lebih lambat tanpa melemparkan suara gemeretak sampai berpuluh-puluh langkah di depan, sebelum kuda itu mendekat. Gupala tidak menyaut. Dan Ki Pedasura berkata, Aku berhenti beberapa puluh langkah. Kemudian aku berjalan kaki mendekati gardu ini, tempat kalian menjebak orang-orang si danti. Gupala menjadi semakin marah. Tetapi ia menyadari bahwa melawan orang itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena itu maka katanya, Warahasta. Biarlah orang-orang lain mengurus kelinci-kelinci itu. Kita akan menangkap musang. Suara tertawa Ki Pedasura menjadi berkelanjangan. Katanya, kau memang terlampau sombong. Aku tidak peduli dengan kedua orang itu. Kalau kau ingin menjadi pembunuh-pembunuh licik, Maka bunuhlah orang-orang yang sudah tidak berdaya itu apapun alasannya. Keduanya bukan orang-orangku. Tetapi yang akan aku lakukan adalah menuntut kematian orang-orangku. Di gardu ini hampir separoh dari mereka yang terbumuh adalah orang-orangku. Dan sebentar lagi kau sendiri. Ki Pedasura mengerutkan keningnya. Namun suara tertawanya menjadi semakin keras. Kau memang sedang mengigau? Baik. Mengigaulah sepuas-puasmu. Namun tiba-tiba suara tertawa itu terputus ketika ia mendengar gemerisik langkah kaki di balik rimbunya di daunan. Siapa yang bersembunyi teriaki Pedasura, apakah masih belum semuanya hadir di sini? Marilah, aku persilahkan kalian keluar dari persembunyiannya. Sejenak suasana menjadi sepi. Tidak seorang pun yang berbicara dan beranjak dari tempatnya. Semua berdiri tegang dan bersiaga, sedang dua orang yang datang berkuda masih saja membeku di antara beberapa orang yang mengacungkan senjatanya. Suara gemerisik di balik rimbunya di daunan kini tidak terdengar lagi. Betapapun mereka mencoba mendengarkan setiap suara, namun suara desir itu sama sekali tidak mereka dengar. Kita tidak tahu, berkata Gupala, apakah suara itu suara kawanku atau justru kawanmu? Kalau yang datang itu kawanmu, baiklah ia segera keluar. Kalau kawanku biarlah ia tetap bersembunyi agar aku sempat membunuh kau lebih dahulu. Ki pedasura mengerutkan keningnya. Tanpa disadarinya ia memandang setiap orang yang sedang berdiri tegang. Kedua orang-orang si dan ti itu sama sekali tidak dapat diharapkannya lagi. Dengan satu gerakan serentak, dua tiga pedang akan membinasakan mereka. Lalu orang-orang itu akan beramai-ramai menyerangnya. Ditambah seorang yang cukup berkemampuan yang masih belum menampakkan dirinya. Orang tua itu menimbang sejenak. Tetapi ia sudah mendapatkan suatu keuntungan. Dengan demikian ia mengetahui bahwa bahaya telah berada di ambang pintu, sedangki tambah kuedi dan para pemimpin yang lain sama sekali belum mengerti bahwa para peronda di gardu-gardu telah musnah tanpa sempat membunyikan tanda bahaya. Berita ini sangat penting. Kalau aku melayani anak-anak ini, mungkin aku akan kehilangan banyak waktu, katanya di dalam hati. Tiba-tiba saja maka kipedasura itu menggerakkan sepasang senjatanya sambil melangkah maju. Gupala terkejut, segera pedangnya bersilang di muka dadanya. Sedang merahastap pun melangkah ke samping menjauhi gupala. Namun yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Kipedasura meloncat dengan tangkasnya justru menjauhi lawannya. Orang tua itu ternyata berlari kencang-kencang keluar pada san. Hi, kemana kau akan lari bertanya gupala. Tetapi gupala tidak dapat berlari secepat kipedasura. Juga ketika sebuah bayangan dari balik dedaunan mencoba mengejarnya. Ternyata kipedasura menambatkan kudanya agak jauh dari gardu, di balik pohon-pohon jarak di jalan sidatan. Dengan lincahnya orang tua itu meloncat ke punggung kuda sambil menarik kendali yang disangkutkannya pada sebatang ranting yang kecil. Sebelum merang-orang yang mengejarnya mampu menyentuhnya, kipedasura telah melarikan kudanya seperti disentuh hantu. Dalam saat yang sekejap itu, ternyata kedua orang yang telah tidak bersenjata itu pun sempat melarikan dirinya. Tetapi mereka tidak mengambil arah seperti kipedasura. Dengan serta-merta mereka meloncat pagar batu dan menghilang di dalam rimbunnya dedaunan. Gupala, Gupita yang mencoba mengintai kipedasura dari balik gerumbul dan wirahasta, menumpahkan segala perhatian mereka kepada kipedasura, sehingga mereka sama sekali kehilangan pengamatan atas kedua orang yang datang berkuda itu. Beberapa orang yang sedang mengacungkan senjata mereka, agaknya telah terpengaruh pula oleh keributan yang terjadi dengan tiba-tiba itu, sehingga mereka telah kehilangan waktu setelah hampir saja mereka binasakan itu untuk melarikan dirinya. Sejenak mereka berkejaran, namun kedua orang itu kemudian lenyap seperti iblis di dalam gelapnya malam, dalam merimbunnya gerumbul-gerumbul liar dan rumpun-rumpun bambu yang lebat. Dengan wajah yang merah pada murahasta menggeretakan giginya. Ketika mereka telah berkumpul, murahasta itu menggeram, sia-sialah semua pengorbanan ini. Ternyata akhirnya kedatangan kita akan diketahui oleh kita makwadi. Tetapi Gupita menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak sia-sia. Ternyata pasukan induk itu telah terlampau dekat. Aku telah melaporkan semuanya, dan aku mendahului mereka, karena pertimbangan-pertimbangan yang khusus. Ternyata bahwa kecemasanku ada juga sebabnya. Sayangki pedasura dapat melarikan diri, Gupita terdiam sejenak. Namun sambil mengangkat wajahnya ia berkata, Aku sudah mendengar derap pasukan induk itu. Mereka harus segera mendengar apa yang telah terjadi, desis rahasta. Ya, dan mereka harus segera memasang gelar dan langsung menusuk jantung padukuhan induk. Wihahasta tidak menjawab. Ujung pasukan induk itu sudah menjadi semakin dekat. Akhirnya, pasukan itu muncul dari ujung lorong. Sejenak mereka berhenti. Sametah dengan seksama mendengarkan laporan Wihahasta tentang tugasnya. Tetapi di saat terakhir mereka mengetahui juga bahwa pasukan kita akan datang, berkata Wihahasta kemudian. Belum dapat disebut demikian. Yang diketahui oleh Kipeda Surah adalah serangan pada gardu ini dan membinasakan seluruh isinya, jawab Sametah. Namun ia akan dapat menarik kesempulan. Kita sudah cukup dekat. Kita akan segera menyusun gelar dan masuk ke padukuhan induk, sebelum mereka berhasil menyusun kekuatan. Wihahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara Sametah berbicara sebentar dengan Gembala Tua, Hanggapati, dan Dipasanga. Kemudian dengan tergesa-gesa Sametah menyampaikan semuanya itu kepada Kiargapati. Kau sudah bertindak tepat. Lakukanlah, Sametah pun kemudian kembali ke tempatnya. Dengan isyarat yang kemudian disalurkan ke setiap pemimpin kelompok, Sametah memerintahkan untuk memasang gelar di depan padukuhan itu. Sejenak kemudian pasukannya menebar. Mereka tidak lagi mengingat tanaman-tanaman yang sedang menghijau di sawah dan pategalan. Mereka juga tidak menghiraukan pula tanah berlumpur dan pematang-pematang. Demikianlah, sejenak kemudian Sametah telah berhasil menyusun gelar. Sametah, Gembala Tua, dan kedua anak-anaknya berada di induk pasukan, sedang rahasta dan kerti masing-masing berada di sayap. Seperti yang pernah direncanakan, maka hanggapati dan dipasangam masing-masing harus berada di sayap sebelah menyebelah. Menurut perhitungan, Sidanti dan Arga Jaya pun akan berada dan memimpin masing-masing sebelah sayap. Sedang Gupita dan Gupala di pertempuran nanti harus mencari kipedasura yang menurut dugaan orang-orang menoreh, akan berdiri di bagian dalam pasukan kitabakwadi. Kalau mereka tidak sempat menyusun gelar, atau menyusun barisan, berkata Sametah, maka Ki Hanggapati dan Ki Dipasangam terpaksa harus keluar dari sayap dan mencari Sidanti dan Arga Jaya. Keduanya mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka menyadari bahwa mereka kini tidak berada dalam susunan gelar prajurit. Di dalam lingkungan keprajuritan, maka pada umumnya pangkat mereka telah menggambarkan, meskipun tidak selalu dan mutlak, tingkat tanggung jawab dan kewajiban. Mereka tidak perlu membagi-bagi dan menempatkan orang demi orang yang harus saling berhadapan, selain senapati-senapatinya. Sejenak kemudian maka Sametah pun segera memberi isyarat, agar pasukan itu segera berderap maju. Dalam gelar, mereka menembus tanah persawahan yang sedang ditanami. Para pengawal tanah perdikan, yang sebagian terbesar terdiri dari keluarga petani yang telah agak lama tidak mendapat kesempatan bersentuhan dengan daun padi muda, merasa sangat sayang menginjak-injak tanaman itu. Tetapi apa boleh buat? Mereka harus maju dalam gelar yang siap melawan pasukan lawan. Baru beberapa langkah mereka maju, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara kentongan menggema di padukuhan induk. Agaknya Ki Pedasura telah sampai di sana dan melaporkan apa yang telah mereka satu ihat. Setan alas teriaki tambak wadi. Tidak seorang pun yang dapat hidup di gardu itu. Ya, berapa orang yang telah menyerang mereka? Aku tidak tahu. Tetapi seragapan itu aku kira begitu tiba-tiba. Yang aku lihat masih ada di sana sekitar lima atau enam orang. Tetapi pasti di antara mereka telah jatuh korban pula. Terlalu, Ki Tambakwadi mengeram. Tetapi, apakah menurut dugaanmu mereka akan datang menyerang malam ini bersama seluruh kekuatan? Aku tidak tahu. Tetapi hal itu mungkin mereka lakukan. Ki Tambakwadi mengerutkan keningnya. Apakah Arga Pati telah dapat memimpin pasukannya, atau bahkan Arga Pati telah mati, sehingga dengan putus asa mereka menyergap keinduk padukuhan ini? Salah satu dari dua kemungkinan. Tetapi bagaimanapun juga kita harus bersiap. Menghadapi orang yang sedang membunuh diri agaknya pekerjaan kita akan menjadi jauh lebih berat. Ki Tambakwadi mengangguk-anggukan kepalanya, sementara suara kentongan telah memenuhi bukan saja padukuhan induk tetapi desa-desa kecil di sekitarnya. Para penjaga menjadi semakin bersiaga. Namun sebuah pertanyaan telah mengganggu mereka, kenapa suara tanda-tanda bahaya itu justru mulai dari padukuhan induk? Dengan tergesa-gesa Ki Tambakwadi menyusun barisannya. Seperti yang telah diperhitungkan oleh para pemimpin menoreh Makasi Danti dan Arga Jayalah yang mendapat tugas untuk memimpin sayap pasukan mereka. Aku mendengar suara cambuk sebelum Paman Pedasura melihat keadaan di padasan itu. Aku menyangka salah seorang dari mereka adalah orang-orang yang sering mempergunakan cambuk seperti yang selama ini kita lihat. Maksudmu orang-orang yang mempunyai pengetahuan keprajuritan dan bertempur seperti prajurit-prajurit pajang itu? Ya, meskipun pada keadaan tertentu mereka lebih cakap mempergunakan padang, berhati-hatilah. Kita tidak boleh terjebak oleh kebanggaan kita sendiri. Karena itu, kita harus mengerahkan segenap kemampuan. Kalau mereka benar-benar akan datang, mereka pun pasti akan membawa semua kekuatan yang ada. Apakah mereka berkeinginan untuk merebut kembali padukuhan induk ini ataukah karena mereka sedang berputus asa? Si Danti, Arga Jaya dan Ki Pedasura dapat mengerti sepenuhnya pesan Ki Tambak Wadi itu, sehingga karena itu, maka mereka tidak meninggalkan segala perhitungan. Semua kekuatan yang ada telah dikerahkan. Bahkan mereka yang sedang berada di gardu-gardu pun telah mereka tarik sebanyak-banyaknya dapat mereka lakukan. Kita dapat mengirimkan dua orang pengawas, untuk melihat apakah ada sepasukan lawan yang mendekat, berkata Ki Tambak Wadi. Ketika kedua orang itu meninggalkan padukuhan induk, pasukan Ki Tambak Wadi dan Ki Pedasura telah hampir seluruhnya berkumpul. Kemudian mereka mendapatkan beberapa petunjuk untuk menghadapi lawan. Kita melawan di depan padukuhan ini, agar tidak menimbulkan banyak akibat dan kerusakan. Kita akan menyapu mereka sampai orang yang terakhir. Ingat, seandainya mereka mengundurkan diri, jangan diberi kesempatan seorang pun untuk lolos. Tetapi kemungkinan yang lain, mereka akan berkelahi membabi buta. Hati-hatilah melawan orang-orang yang sedang gila. Kalian tidak boleh kehilangan akal. Pasukan yang belum lengkap benar itu pun kemudian bergerak meninggalkan halaman rumah kepala tanah perdikan dan lapangan kecil di muka banjar. Mereka akan segera bergabung sambil menunggu kelompok-kelompok yang akan segera menyusul. Cepat, kita tidak boleh tersumbat di mulut jalan, teriak si danti. Pasukan itu pun maju semakin cepat. Sejenak kemudian ujung pasukan itu telah keluar dari regol. Namun bersamaan dengan itu datanglah kedua pengawas itu berlari-lari. Setiap orang menjadi berdebar-debar melihat keduanya. Tetapi kedua orang itu tidak mau menjawab setiap pertanyaan. Dan itu adalah kewajibannya. Semua persoalan harus dilaporkannya kepada pemimpinnya lebih dahulu. Karena itu maka kedua orang itu langsung mencari Ki Tambakwedi atau si danti. Mereka menemukan Ki Tambakwedi dan si danti justru sedang berbicara dengan Arga Jaya dan Ki Pedasura. Hi, apa yang kau lihat bertanya si danti. Dengan nafas terengah-engah salah seorang dari mereka berkata, Aku melihat sebuah barisan mendatang. Ki Tambakwedi mengerutkan keningnya. Dan kedua pengawas itu hampir bersamaan berkata, Sebuah barisan yang kuat. Ya, Ki Tambakwedi menganggukan kepalanya. Apakah kau dapat mengetahui, siapakah yang memimpin pasukan itu? Keduanya menggelengkan kepalanya. Baik, berkata Ki Tambakwedi, kita songsong mereka. Mereka pasti sedang membunuh diri. Aku jakin bahwa Arga Pati tidak akan mampu memimpin pasukan itu hari ini. Bahkan mungkin orang itu sudah mati. Dengan tergesa-gesa Ki Tambakwedi pun kemudian pergi ke ujung barisannya. Dengan isyarat ia mengembangkan tangannya. Dengan demikian maka pasukannya pun segera menebar. Kali ini si danti dan Arga Jaya langsung pergi ke sayap sebelah menyebelah. Sedang Ki Pedasura berada di induk pasukan bersama Ki Tambakwedi. Meskipun pasukan Ki Tambakwedi masih belum utuh, namun sebagian besar dari kekuatannya sudah berkumpul, sementara kelompok-kelompok kecil masih mengalir dan menggabungkan dirinya. Demikianlah maka dua pasukan yang telah berada dalam gelar telah saling mendekat. Ternyata usaha ora hasta untuk membungkam semua gardu-gardu yang ada di sepanjang jalan, dengan korban yang tidak sedikit, tidak begitu bermanfaat, meskipun bukan berarti tidak berguna sama sekali. Karena ternyata Ki Tambakwedi terpaksa menyiapkan pasukannya dengan tergesa-gesa sehingga semua persoalan dipecahkannya dengan kurang cermat. Apalagi persiapan tekat bagi pasukannya sama sekali kurang mendapat perhatian. Para pemimpinnya tidak sempat memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan kepada mereka. Sementara itu Samekta pun telah mendapat laporan pula bahwa ternyata Ki Tambakwedi sempat menyiapkan pasukannya. Dan kini pasukan itu telah menyongsong kedatangan pasukan menoreh. Kita memang harus bertempur sepenuh tenaga, berkata Samekta kepada Gembala Tua yang berada di ujung pasukan. Ya, tetapi bagaimanapun juga, persiapan Ki Tambakwedi tidak akan sebaik apabila mereka mendapat cukup kesempatan. Mereka tidak akan sempat membawa bermacam-macam alat seperti apabila pasukannya telah bersiap menyongsong kita. Mereka tidak akan dapat menyiapkan alat-alat pelontar seperti yang dapat kita persiapkan selagi kita menyongsong kedatangan pasukan mereka. Ya, dan mereka sengaja menyongsong kita. Mereka tidak menunggu kedatangan kita di pinggir padukuhan, desis Gembala Tua itu. Lalu, kita harus mulai dengan mengejutkan mereka. Samekta mengerutkan keningnya. Kita berhenti apabila kita sudah berhadapan. Kemudian kita mulai dengan senjata jarak jauh. Kita akan menyerang mereka dengan panah. Menurut perhitunganku, mereka tidak siap untuk menghadapi serangan pertama yang demikian. Aku kira mereka tidak mempersiapkan perisai secukupnya, berkata Gembala itu. Samekta mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian kepada seorang penghubung ia berkata, siapkan mereka yang bersenjata jarak jauh. Mereka harus segera menempatkan diri. Apabila keadaan tidak mengijankannya lagi, mereka harus segera masuk kembali ke tempatnya dan mempergunakan senjata pendek. Perintah itu sejenak kemudian telah tersebar. Mereka yang membawa busur dan panah, segera maju di depan pasukan yang sedang berjalan. Meskipun jumlah mereka tidak begitu banyak, namun mereka akan dapat mengejutkan lawan dan membuat mereka sejenak kebingungan. Kesan dari serangan pertama itu tentu akan sangat berpengaruh untuk perperangan berikutnya. Mereka yang membawa busur dan anak panah itu kemudian menebar dari ujung sampai ke ujung pasukan. Dengan dada yang berdebar-debar mereka mempersiapkan anak panah mereka yang pertama pada busurnya. Wahasta yang berada dan memimpin sayap tiba-tiba melangkah mendahului pasukannya. Kepada salah seorang yang memegang busur ia berkata, berikan busur dan panah itu. Orang itu termangu-mangu sejenak. Aku akan mempergunakannya. Tetapi, aku akan tetap memimpin sayap ini. Tetapi sebelumnya aku akan mempergunakan busur dan anak panahmu. Orang itu tidak dapat menolak. Diberikannya busurnya dan endong anak panahnya. Hanggap pati yang kebetulan berada di sayap itu juga melangkah maju sambil berkata, Apakah kau memerlukannya? Ya, aku harus mendapat korban yang sebesar-besarnya. Kami telah kehilangan banyak sekali pahlawan di saat kita belum mulai. Tetapi kalian telah berhasil membinasakan jauh lebih banyak. Belum cukup. Setiap orang sama harganya dengan 10 orang lawan. Pahaku sama nilainya dengan 10 orang pula. Apalagi nyawaku. Aku akan membunuh 100 orang sekaligus. Ah, desa Hanggap pati, kau akan membunuh 100 orang tanpa menukarkan dengan nyawamu sendiri. Tetapi Wrahasta tertawa. Dan tiba-tiba saja ia bertanya, Ki Hanggap pati, apakah kau sudah berkeluarga? Hanggap pati mengerutkan keningnya, Kenapa? Wrahasta menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Aku dilahirkan oleh keluarga yang miskin. Ibuku adalah seorang perempuan yang baik. Ibuku tidak pernah menuntut yang tidak mungkin dapat diusahakan oleh ayahku. Hanggap pati tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah raksasa yang buram itu sejenak. Sambil menimang-nimang busurnya Wrahasta berjalan lurus ke depan. Sama sekali tidak dihiraukannya, apa yang terinjak oleh kaki-kakinya. Dan tiba-tiba Wrahasta meneruskan, tetapi ibu tidak panjang umurnya. Oh, Hanggap pati mengangguk-anggukan kepalanya. Ayah juga tidak panjang umur. Oh, Hanggap pati masih mengangguk, jadi mereka sudah tidak ada lagi? Ya, ibu sudah tidak ada sejak 10 tahun yang lalu, dan ayah sejak 5 tahun, kau satu-satunya anak. Wrahasta menggelengkan kepalanya, tidak. Aku adalah anak yang kedua. Saudaraku ada 5 orang. Di mana mereka sekarang? Satu adikku ada di dalam barisan ini juga. Kakakku adalah seorang petani yang tekun. Aku tidak tahu apakah ia terlibat atau melibatkan diri dalam kekisruhan ini atau tidak. Tetapi aku tidak melihat ia berada bersama kita. Sedang dua adikku yang lain berada di padukuhan sebelah pertahanan terakhir kita. Hanggap pati menganggukkan kepalanya. Kakakku sudah beranak 4 orang, berkata Wrahasta. Kemudian, sehingga dengan demikian aku tidak akan mencemaskan bahwa garis keturunan ayah dan ibu akan terputus. Hanggap pati mengerutkan keningnya pula. Dipandanginya wajah itu sejenak. Wajah Rahasta yang suram. Dan tiba-tiba saja ia berdesis, kedua anak gembala itu memang luar biasa. Ternyata aku bukan apa-apanya. Apakah maksudmu bertanya Hanggap pati? Tidak. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku sekedar memuji dan mengagumi. Aku begitu bodoh sebelumnya tanpa melihat kelebihan yang ada pada mereka. Hanggap pati menjadi semakin heran. Raksasa ini berbicara tanpa ujung dan pangkal, seolah-olah begitu saja berloncatan dari mulutnya. Dan tiba-tiba saja Wrahasta tertawa pendek. Di depan kita pasukan kita Mbak Wadi sudah menghadang kita. Apakah kau sudah siap, Ki Hanggapati? Ya. Aku sudah siap. Apakah kau akan bersenjata cambuk atau pedang atau keduanya aku biasa memergunakan pedang? Wrahasta tertawa. Tetapi tatapan matanya masih lurus ke depan. Padukuhan induk itu pun telah menjadi semakin dekat. Bahkan karena begitu tergesa-gesa orang-orang kita Mbak Wadi tidak sempat memadamkan obor di gardu-gardu. Dan sinar obor yang menusuk gelapnya malam itu telah tampak jelas di kejauhan, lebih dahulu dari bayangan setiap orang di dalam pasukan kita Mbak Wadi yang bergerak maju pula. Ternyata kedua belah pihak selalu mengirimkan pengawas-pengawas, sehingga mereka mengetahui dengan pasti jarak antara kedua pasukan itu. Karena itu, ketika pengawas yang dikirimkan oleh Sametah datang kepadanya dan melaporkan bahwa pasukan kita Mbak Wadi telah melintasi parit, dan dalam waktu yang hampir bersamaan seorang pengawas di pihak lain melaporkan kepada kita Mbak Wadi bahwa pasukan menoreh telah melampaui simpang empat, dan menyeberang jalan silang, sadarlah mereka, bahwa pertempuran akan segera berkobar. Apakah pasukan kita Mbak Wadi telah siap sepenuhnya bertanya Sametah kepada pengawas itu? Aku kurang tahu. Tetapi mereka telah berada di dalam gelar. Sametah mengangguk-anggukkan kepalanya. Baik. Kita akan segera mulai. Sejenak kemudian Sametah memerlukan melaporkannya kepada Ki Arga Pati, yang dengan seksama mengikuti perkembangan keadaan. Kita hampir mulai, Ki Gede, Desis Sametah. Apakah semua sudah berada di tempatnya sudah, Ki Gede? Bagus. Kembalilah ke tempatmu. Sametah menganggukkan kepalanya. Dipandanginya Ki Arga Pati sejenak. Tampaknya Ki Arga Pati seakan-akan telah benar-benar sembuh dari lukanya. Medan perang yang akan dihadapinya telah membuatnya kehilangan perhatian atas dirinya sendiri. Sedang di tangannya masih tetap tergenggam tombak pendek, pusaka tanah perdikan menoreh, meskipun sebenarnya telah tertukar dengan milik Arga Jaya. Sebelum meninggalkan Ki Arga Pati, Sametah masih sempat berbisik di telinga Pandanwangi. Hati-hatilah, Ger. Orang-orang Ki Tambak Wadi sebagian adalah orang-orang yang buas dan liar. Pandanwangi menganggukkan kepalanya, kami telah siap, Paman. Sametah menyapu wajah para pengawal dengan tatapan matanya. Kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Wajah-wajah yang tegang tetapi meyakinkan itu memberinya kepercayaan, bahwa mereka akan berhasil melindungi Ki Arga Pati. Apalagi apabila para senapati lawan telah terikat di dalam pertempuran dengan orang-orang yang memiliki kemampuan yang seimbang. Sejenak kemudian Sametah pun kembali ke tempatnya. Di ujung induk pasukan bersama Gembala Tua. Di belakangnya kedua anak-anak Gembala itu berjalan sambil menundukan kepalanya. Sejenak kemudian Sametah memerintahkan pasukannya berhenti. Jarak mereka dengan lawan sudah menjadi semakin dekat. Yang diperintahkannya untuk maju adalah mereka yang bersenjatakan panah. Kalian menunggu mereka mendekat. Kemudian serang mereka dengan panah, sebanyak-banyak kalian dapat melepaskan anak-anak panah. Para pengawal yang telah menyiapkan busur mereka pun berhenti sambil menyiapkan diri. Di hadapan mereka, pasukan Ki Tambakwedi semakin mendekat pula. Mereka berharap dapat melawan pasukan menoreh sejauh-jauh dari padukuhan induk. Ternyata mereka tidak mempergunakan kera yang sama seperti yang dilakukan oleh Ki Arga Pati. Menunggu di belakang pagar-pagar batu dengan senjata-senjata jarak jauh. Kecuali padukuhan induk tanah perdikan menoreh tidak mempunyai pagar peringori dan pagar-pagar batu yang tinggi, apalagi padukuhan induk itu adalah sebuah padukuhan yang luas, maka pasukan Ki Tambakwedi tetap menyangka bahwa kekuatan mereka masih melampaui kekuatan lawan. Apalagi menurut perhitungan mereka, Ki Arga Pati pasti belum dapat ikut serta sepenuhnya di dalam peperangan ini. Orang-orang itu, bahkan termasuk Ki Tambakwedi sendiri, kurang memperhitungkan ketergesa-gesaan mereka, sehingga belum seluruh pasukan dan seluruh kekuatan yang kini dihadapkan kepada pasukan menoreh, yang justru sedang menumpahkan segenap kemampuan dan bahkan jumlah orang-orang mereka. Meskipun demikian, ketika Ki Tambakwedi mendapat laporan bahwa lawan telah berada di depan hidung mereka, diperintahkannya pasukannya untuk berhati-hati. Tetapi gelapnya malam masih tetap menyaput pemandangan. Namun demikian, metu Ki Tambakwedi yang setajam metu burung hantu itu segera melihat seleret bayangan, di kaki langit, seperti wayang yang berjajar di wajah layar yang biru ke hitam-hitaman. Tetapi bayangan yang dilihatnya adalah hitam. Hitam. Ki Tambakwedi yang berada di induk pasukan bersama Ki Pedasura Semua senjata akan dipergunakan. Juga senjata-senjata jarak jauh. Dan pesan itu segera ternyata kebenarannya menurut penilaian si Danti. Si Danti yang semula tidak begitu menghiraukan pesan itu, yang dianggapnya seperti pesan-pesannya yang lain, hati-hati, waspada dan sebagainya, ternyata harus memperhatikannya. Semua yang berperisai berada di depan, teriak si Danti dan argajaya di tempat masing-masing. Meskipun mereka tidak berjanji, tetapi ketika anak panah yang pertama terbang di atas pasukannya, maka mereka segera meneriakan perintah serupa. Beberapa orang yang bersenjata perisai segera mendesak ke depan. Mereka berjalan maju sambil melindungi bukan saja diri mereka sendiri, tetapi seluruh pasukan dengan perisai-perisai. Tetapi anak panah terlampau kecil untuk dapat dibendung oleh perisai-perisai yang tidak memenuhi jumlahnya. Kadang-kadang satu dua ada saja anak panah yang menyusup di sela-sela perisai-perisai itu dan langsung mematuk dada. Setan si Danti mengumpat. Belum lagi mereka bertemu, telah jatuh beberapa korban di antara mereka. Sementara itu, para pengawal tanah perdikan menoreh yang bersenjata panah, telah melepaskan anak panah mereka sebanyak-banyaknya. Mereka tidak perlu membidik. Mereka hanya sekedar mengarahkan anak panah itu ke dalam deretan bayangan yang kehitam-hitaman. Ternyata bahwa serangan pertama itu cukup berpengaruh. Bukan karena jumlah korban yang terlampau banyak berjatuhan. Tetapi justru serangan itu telah mengejutkan mereka. Satu dua korban yang jatuh, suara rintihan, dan kadang-kadang sebuah teriakan terkejut, telah membuat mereka yang kurang tatak hatinya menjadi kecut. Sementara anak-anak panah terus mengalir seperti hujan. Kita makuud menggeram melihat serangan yang hampir menahan pasukannya. Karena itu maka tiba-tiba ia berterak, jangan bodoh. Kita harus menyergap mereka secepat-cepatnya untuk menghentikan perbuatan licik ini. Kemudian kita makuudipun mengangkat tangannya. Ketika ia mengayunkan tangannya itu ke depan, disusul oleh beberapa orang pemimpin kelompok dan beberapa orang yang menjadi penghubung antara induk pasukan dan sayap-sayapnya, maka pasukan itu pun kemudian segera berderap dengan cepatnya maju menyerang lawannya. Yang maju paling depan adalah induk pasukan, kemudian kedua sayapnya pun segera menyusul. Bahkan beberapa orang dari mereka, terlebih-lebih adalah orang-orang kipedasura segera berteriak sekeras-kerasnya untuk meledakan gairah mereka menggetarkan senjata masing-masing. Sametha pun kemudian menyadari bahwa ia harus dapat mengimbangi arus pasukan lawan. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan pasukannya. Sekali lagi ia memberikan beberapa peringatan, kemudian menunggu anak panah yang tersisa. Setelah sebagian terbesar dari mereka telah melepaskan hampir seluruh anak panah, maka seperti Kitambakwadi yang langsung memimpin pasukannya, Sametha pun segera memacu barisannya menyongsong lawan. Mereka yang semula berada di depan dengan busur dan anak panah, telah menyilangkan busur-busur mereka di punggung dan memutar rendong mereka. Kini di tangan mereka telah tergenggam pedang dan dengan segera mereka pun menempatkan diri di kelompok masing-masing. Kedua pasukan yang maju itu bagaikan arus yang berlawanan. Sebentar kemudian, kedua arus yang deras itu pun berbenturan di antara sorak-sorai dan teriakan-teriakan yang kasar dibarengi oleh umpatan-umpatan yang sangat liar. Dalam waktu yang sekejap, maka ujung-ujung senjata telah mulai berbicara. Yang bernasib malang, pada benturan pertama sama sekali tidak berhasil mengelakkan dirinya dari dorongan senjata lawan. Demikian ia terjatuh, maka kaki-kaki yang bersimpang siur, tanpa menghiraukannya lagi, telah menginjak-injak tubuh yang tergolek di tanah, betapapun ia berteriak-teriak. Bukan saja kaki lawan, tetapi kadang-kadang kaki-kaki kawannya. Tetapi kawan-kawannya itu pun tidak akan sempat menolongnya, karena mereka harus pula memperhatikan setiap ujung senjata lawan yang mengarah ke dadanya. Dalam hiruk-pikuk perang itu, beberapa orang berusaha untuk menemukan lawan-lawannya yang seimbang, agar mereka tidak menimbulkan korban terlampau banyak di antara orang-orangnya. Sambil melindungi dirinya dari seragapan-seragapan yang tiba-tiba, Hanggapati dan dipasangai yang sudah terlanjur ikut terlibat di dalam perang yang membakar tanah perdikan menoreh itu, segera berusaha menemukan lawan-lawan yang telah ditentukan bagi mereka. Ternyata bahwa pekerjaan itu tidak terlampau sulit, karena si Danti dan Arga Jaya pun segera mencari lawan-lawan mereka, sebelum mereka membuat terlalu banyak korban. Dalam pertempuran itu, Hanggapati akhirnya bertemu dengan si Danti dan dipasangai harus bertempur melawan Arga Jaya. Sedang berahasta dan kerti masing-masing tetap memegang pimpinan sayap-sayap pasukan mereka. Tetapi seperti yang pernah terjadi sebelumnya, baik si Danti maupun Arga Jaya tidak segera dapat mengatasi lawan-lawan mereka. Apalagi di dalam hirup pikuk peperangan. Kadang-kadang seorang pengawal tanpa disangka-sangka langsung menyerang salah seorang dari mereka. Sehingga perhatian mereka itu pun terganggu karenanya. Di pusat gelar, kita maku lagi telah mulai memutar senjatanya. Setiap sentuhan akan berarti maut. Bahkan bukan saja senjatanya yang seakan-akan menyebar nafas kematian, tetapi tangan kirinya, kakinya bahkan hampir seluruh tubuhnya. Lutut dan sikunya pun ikut pula membunuh atau setidak-tidaknya melumpuhkan pengawal-pengawal tanah perdikan menoreh yang berani mendekatinya. Di ujung gelar lawan, gembala tua itu melihat seseorang mendesak maju diikuti oleh pasukannya. Dengan segera ia mengenal bahwa orang itu adalah Kitambakwadi. Apa boleh buat, berkata gembala itu di dalam hatinya. Tidak ada pilihan lain. Apalagi pokal Kitambakwadi kini telah sampai ke puncaknya, sehingga benar-benar harus dihentikan. Dengan demikian, maka tanpa ragu-ragu lagi gembala tua itu pun segera berusaha menyongsong Kitambakwadi yang sedang mengamuk bagaikan harimau kelaparan. Mana argapati, hi, mana argapati iblis tua itu berteriak-teriak. Tetapi tidak seorang pun yang menjawab. Dalam keremangan cahaya bintang-bintang di langit, matanya yang tajam menangkap bayangan seseorang yang berada di atas punggung kuda dikawal oleh beberapa orang bersenjata lengkap. Tiba-tiba saja ia berteriak, hi, siapa yang berada di belakang barisan ini? Hi, siapa Kitambakwadi berhenti sebentar. Kemudian, kau pasti argapati. Kau pasti argapati yang sudah hampir mati. Dengan putus asa kau bawa pasukanmu membunuh diri bersama-sama. Bagus, bagus, mari aku tolong kau. Suaranya menggelepar di dalam hirup ikutnya pertempuran, seperti suara iblis yang menggema di sela-sela deru angin pusaran. Setiap hati mereka yang mendengar suara itu, menggelepar di dalam dada. Suara itu bagaikan duri yang langsung menusuk sampai ke pusat jantung. Mengerikan. Ki argapati yang tidak terlampau dekat dengan garis pertempuran tidak dapat menangkap kata-kata Kitambakwadi dengan jelas. Tetapi ia merasakan bahwa kata-kata itu pasti berisi lontaran penghinaan. Karena itu, tanpa disadarinya tombaknya tergerak dan ujungnya merunduk ke depan. Ayah tetap di sini bersamaku, desis pandan wangi yang melihat gelagat getar di dada ayahnya. Ki argapati menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Kitambakwadi berteriak lagi, Hi, kenapa kau tidak membuat gelar gedung menep saja, supaya kau dapat bersembunyi di dalam gelar? Kenapa kau datang dengan gelar terbuka tetapi kau berada jauh-jauh di belakang? Ki argapati masih belum mendengar suara itu dengan jelas, tetapi terdengar gigihnya gemeretak. Baik, baik, berkata Kitambakwadi kemudian. Kalau kau tidak mau maju, akulah yang akan datang kepadamu. Ternyata Kitambakwadi tidak hanya sekedar berteriak-teriak. Agaknya ia ingin benar-benar mendekati Ki argapati, sehingga karena itu, maka segera ia mencoba menyebabkan lawan dengan memutar senjatanya. Para pengawal menoreh benar-benar menjadi ngeri melihat tandang iblis dari lereng merapi itu, sehingga tanpa mereka sadari, mereka telah membuka sebuah jalur jalan yang akan dapat dilalui oleh Kitambakwadi, meskipun para pengawal itu tidak berarti membiarkannya lewat tanpa menyerangnya dari segala arah. Namun agaknya beberapa pengawal khusus Kitambakwadi pun tahu benar akan tugasnya, sehingga langkah Kitambakwadi itu menjadi semakin lancar. Namun tiba-tiba, langkah iblis itu pun terhenti. Tiba-tiba saja di hadapannya, di jalur jalan yang telah tersibak, berdiri seseorang dengan tenangnya memandangnya. Sejenak Kitambakwadi mengerutkan keningnya. Namun betapapun suramnya malam, ia segera dapat mengenal orang yang berdiri di hadapannya itu. Hanya beberapa langkah. Tiba-tiba pula Kitambakwadi mengeram sambil mengumpat, setan alas, kau ada di sini pula? Orang itu maju selangkah. Sekali-kali ia menyapu hiruk tikuk peperangan di seputarnya. Kelakuanmu telah sampai ke ujung yang paling memuakan aku, jawabnya. Karena itu, sebaiknya kau mengakhirinya, Kitambakwadi. Jika demikian maka tidak saja di atas tanah perdikan ini, tetapi kita akan menemukan kedamaian di sebagian besar dari seluruh tanah ini. Jangan menggurui aku setan tua. Sebaiknya kau tidak ikut mencampuri persoalan keluarga ini. Kau telah memaksasi dan ti mengkhianati ayahnya, argapati bukan ayahnya. Seperci keheranan merambat di hati orang tua itu. Namun ia tidak sempat memikirkannya. Perang menjadi semakin lama semakin ganas, dan korban telah berjatuhan di sekitarnya. Karena itu maka gembala tua itu pun segera mengurai senjatanya yang dibelitkannya di lambungnya. Aku tidak akan bermain-main lagi. Aku akan mempergunakan senjataku. Kitambakwadi menatap ujung cambuk itu sejenak. Ia sadar bahwa cambuk ini bukan sekedar cambuk seorang gembala. Sekali-kali ia menangkap kilatan pantulan cahaya bintang dari bintik-bintik di juntai cambuk yang panjang itu. Dan bintik-bintik yang berkilat-kilat itu telah membuat dadanya berdebar-debar. Kini Kitambakwadi merasa bahwa agaknya peperangan ini memang merupakan puncak dari segala-galanya. Kehadiran orang tua bercambuk itu berada di luar perhitungannya selama ini. Selama ini memang mencemaskannya. Setiap kali pasukannya selalu digemparkan oleh orang-orang bercambuk. Tetapi selama ini orang-orang bercambuk itu tidak memberinya keyakinan bahwa orang bercambuk yang inilah yang hadir di peperangan. Bahkan di dalam pertempuran yang terakhir, pada saat pasukannya memecah regol pertahanan terakhir Argapati, sama sekali tidak ada kesan bahwa orang ini ada di antara pasukan Argapati. Sepercik ingatan tentang kipadasura telah membayang di kepalanya, pada saat orang tua itu terluka. Ia melawan pandan wangi yang kemudian dibantu oleh seorang anak muda. Orang ini bersenjata cambuk. Namun senjata cambuk itu kemudian menjadi kabur oleh peristiwa-peristiwa berikutnya. Hampir setiap orang dari pengawal berkuda yang berteliaran di malam hari bersenjatakan cambuk. Kemudian dua orang prajurit yang ada di dalam pasukan Argapati, yang bertempur melawan Sidanti dan Argajaya pun bersenjata cambuk. Tetapi kini ia bertemu dengan orang yang sebenarnya. Orang yang sebenarnya disebutnya orang bercambuk. Karena itu kita makwadi tidak lagi dapat mengangkat wajahnya sambil berkata, kalian sedang membunuh diri, tidak. Orang bercambuk ini tidak sedang membunuh dirinya bersama Ki Argapati. Sejenak mereka masih saling berdiam diri dalam hirup ikutnya peperangan. Namun sejenak kemudian Ki Tambakwadi berkata, Apa boleh buat? Aku tidak menganggapmu musuh sampai ujung kemampuan dalam peperangan yang dasyat ini. Kau tidak mempunyai kepentingan langsung dengan aku. Tetapi sejak aku berada di Tambakwadi, bahkan sejak Sidanti berada di Sangkal Putung, kau selalu mengganggu aku dan muridku. Aku kira kini sudah saatnya pula aku menghindarkan diriku dari gangguanmu. Kita berpendapat sama. Aku dan kau menganggap bahwa saatnya memang sudah tiba. Kau menganggap bahwa aku harus lenyap agar kau tidak selalu dikejar-kejar oleh gangguanku seperti yang terjadi selama ini, sedang aku menganggap bahwa kelakuanmu benar-benar telah berlebih-lebihan. Dengan demikian kita sudah berkeputusan bahwa kita akan mempertaruhkan nyawa kali ini. Aku tidak akan ingkar. Kau jangan lari lagi seperti di Tambakwadi. Kau mempunyai pintu sandi yang dapat kau pakai untuk menghindarkan diri. Tetapi sebaiknya sekarang tidak. Ki Tambakwadi tidak menjawab. Tetapi tatapan matanya seakan-akan telah membara. Setapak ia maju. Senjatanya di tangannya telah mulai bergetar. Gembala tua itu pun menyadari, bahwa Ki Tambakwadi kali ini pasti akan berusaha membunuhnya, sehingga karena itu, ia pun harus sangat berhati-hati. Pertempuran di sekitar keduanya menjadi semakin lama semakin sengit. Satu dua di antara mereka ada juga yang berusaha menyerang kedua orang tua-tua itu. Tetapi serangan-serangan yang demikian tidak akan banyak berarti, apalagi di sekeliling mereka, berdiri kedua belah pihak. Kedua orang itu berkisar selangkah, kemudian masing-masing mempersiapkan diri untuk mulai dengan sebuah tarian maut. Sejenak kemudian maka perkelahian yang dasyat itu pun mulailah. Keduanya adalah orang-orang yang mempunyai tingkat ilmu yang tinggi, yang hampir mencapai kesempurnaan. Senjata mereka pun merupakan senjata-senjata yang khusus, yang memiliki kelebihan tiada taranya di tangan pemiliknya masing-masing. Begitu perkelahian itu dimulai, maka meledaklah suara cambuk gembala tua itu. Dan ledakan ini benar-benar telah mengejutkan seisi medan. Selama ini mereka telah sering mendengar ledakan-ledakan cambuk di peperangan atau dalam perjalanan sebagian dari mereka yang ikut dalam pasukan berkuda. Tetapi mereka belum pernah mendengar cambuk yang meledak demikian dasyatnya. Dan seterusnya cambuk itu meledak dan meledak lagi. Setiap kali menyambar lawannya yang dengan sigapnya berloncatan menghindarinya. Namun kemudian seperti tatit menyusup di sela-sela ujung cambuk itu langsung menyerang dada. Demikianlah keduanya segera terbenam dalam pertempuran yang didasyat. Keduanya berloncatan saling menyerang dan menghindar. Semakin lama semakin cepat. Kedasyatan pekelahian di antara keduanya tedah menyebabkan peperangan di sekitarnya. Para pengawal dan orang-orang Ki Tambakwadi yang lagi sibuk mempertahankan hidup masing-masing masih juga sempat mengagumi apa yang telah terjadi. Perkelahian yang hampir-hampir tidak dapat mereka mengerti. Ternyata gembala tua itu tidak kalah dasyat dari Ki Arga Pati. Perlawanannya terhadap Ki Tambakwadi benar-benar telah mendebarkan jantung. Bahkan jantung Ki Tambakwadi sendiri. Gembala tua yang kadang-kadang senang berkelakar itu, kini mengerutkan keningnya. Dengan tajam ia mengikuti setiap gerak lawan. Kedua ujung senjata Ki Tambakwadi yang mengerikan dan serangan-serangan yang cepat seperti tatit harus dilayaninya dengan sepenuh kemampuannya. Sehingga setiap kali cambuknya harus meledak-ledak tidak henti-hentinya. Pada saat gembala tua itu bertempur melawan Ki Tambakwadi, maka kedua anak-anaknya mengikutinya dengan seksama. Tetapi mereka percaya bahwa gurunya akan dapat menyelesaikan tugasnya. Setidak-tidaknya ia dapat menjaga dirinya dan bertempur sepanjang kemampuan lawannya. Karena itu, segera mereka pun menyadari akan tugasnya. Mereka berdua harus menemukan Ki Pedasura dan berusaha melawannya. Dengan demikan maka keduanya meninggalkan arna yang dasyat itu. Menyusup di dalam arna peperangan yang luas untuk menemukan lawan yang telah ditentukan untuk mereka. Sementara itu Ki Pedasura berkelahi dengan kasarnya. Seakan-akan ia menyadari sepenuhnya, bahwa tidak akan ada seorang lawan pun yang dapat mengimbanginya. Seperti Ki Tambakwadi, ia menyangka bahwa Ki Argapati masih belum dapat turun ke medan. Dan seperti Ki Tambakwadi pula ia menyangka, bahwa para pengawal itu sedang membunuh diri karena putus asa. Tetapi terasa dadanya berdebar-debar pula ketika ia mendengar suara ledakan cambuk beruntun tanpa ada henti-hentinya. Suara cambuk itu seakan-akan menggelegar di dalam dadanya, renang guncang jantung. Siapakah orang itu desisnya di dalam hati? Apakah Ki Tambakwadi sedang tidur, dan tidak sempat membungkam suara cambuk yang memekakkan telinga itu?